Oke, oke. Oke, kok. Ini udah lagi, ya. Live on YouTube. Wuhuuu. Oke. Oke, ya udah cal, kita sebelum kita mulai, kita story-storyin dulu biar pada join. Kita panggil-panggil masa dulu, nih. Panggil-panggil masa dulu. Oke, kamu duluan. Oke, kita iniin dulu. Guys, kita udah live di YouTube. Tunggu sama Gwen juga. Hai, Gwen. Hai. Lucu loh, backgroundnya. Langsung ke YouTube-nya Gwen. Gwen and Affleep, oke? Let's go, let's go. Ntar kita tunggu, teman-teman deh. Hai, Gwen. Kita tunggu 8. Oke, mari kita join. 15 paling, ya. Oke. Langsung ke YouTube-nya Gwen. Ini udah ada tiga orang join. Tadi kayak Rindang mau join, deh. Tadi ada liat nama dia. Gares-gares mau join, katanya. Hai. Oke, mari kita join. Langsung ke YouTube-nya Gwen. Lihatnya juga, aku mau repost lagi. Oke. Ntar. Ntar lagi, nanti kita. Nanti habis kayak. Ntar ya. Gwen, kalau kamu di sana bisa lihat siapa aja yang join atau cuma nomornya? Aku harus lihat dari HP. Dari HP. Jadi, aku buka video kita sharing dari sini, gitu. Oh, I see. Nah, teman-teman, ini kita nge-briefing, tapi di depan kalian langsung, ya. Gitu, ya. Karena tadi dari live langsung pindah lagi. Oke. Jadi, langsung join aja, ya. Aku sama Rachel udah di live YouTube. Tuh. Dengan background lucu ini, karena kita akan bahas. Eat, live, and live. Background gemai. Ayo, guys. Kita join. Ngobrol-ngobrol. Background gemai. Ini, guys. Kalau pada lihat Cici Acel seperti ini, gitu, ya. Dia tuh abis makan enak, loh. Jadi, diet tuh nggak harus nggak makan enak, ya, Cel, ya? Iya. 5 dolep, 5 dolep. Boleh tuh di-stop, tuh. Instagram-nya. Kalau dia selantui, selantui, selantui dia nggak tahu diri, ya. Iya, benar. Oke, sambil nunggu. Sampil nunggu yang join, ya. Sampil nunggu, nanti kita perkenal dulu. Ini biasa teman-teman, ini tuh harus dipanggil dari Instagram, nih. Biar remember. Nanti kalau live-nya udah selesai, kan bisa dinonton ulang, ya? Bisa dong. Mantap. Justru enaknya gitu, ya, bisa. Bisa dong. Iya, enaknya gitu. Terus kalau di sini kan, di YouTube kan, kita bisa kategorisin kan, Cel. Maksudnya lebih rapi lah. Ada playlist-nya. Apa. Ini kita abis kayak ngomong berdua aja, ya. Kayak, gue di depan publik. By the way, Rachel tuh, Dari-dari deg-degan, guys. Jadi kayak, Katanya, ini gimana ya, gimana ya, gimana ya. Iya, soalnya kalau aku ngomong tuh kayak belibet gitu loh, guys. Maafin ya, kalau agak rollercoaster muter-muter. Padahal, padahal sering, ini loh, guys. Apa, suka buat rajin nge-post fit pake video lagi. Harus dilihat, tuh. Ajin loh, Rachel tuh. Spontan aja, spontan. Nah, iya, pengajin loh. Men, kalau kamu kok nggak gerak ya di aku? Oh my God, masih sih. Muka aku gerak nggak? Agak kayak... Patah-patah gitu. Coba teman-teman boleh komen deh, Misalkan nih kayak... Yang kayak... Itu siapa ya? Aku, Kak, atau Rachel. Gimana nih? Coba aku sambil cekin deh di live-nya. Tadi gimana live yang sebelumnya? Oke sih, menurutku kayak itu bener-bener bisa Iopen dulu buat teman-teman semua. Untuk kayak maksudnya, ya hidup sehat tuh penting gitu loh. Cel, maksudnya kalau kita masih bisa kesempatan buat kita masukin makanan sendiri gitu loh. Nutrisi. Kita masih bisa hirup oksigen tanpa kita harus bayar. Kita justru maksimalin di sana gitu kan. Jadi itu kayak menurutku bisa untuk kita aware lah. Lebih aware dan... Terutama buat kita sih yang masih bisa gerak kayak gini. Masih bisa makan apa yang kita mau gitu ya. Bisa memilih. Punya pilihan lah ibaratnya. Ya kita hidup sehat lah gitu. Nah di sini makanya... Untuk hidup sehatnya gimana? Kita hari ini bakal sharing-sharing tentang yang sih ini lah. Tentang diet-diet ini yang kalian suka pertanyakan gitu. Kayak questioning ke kita gitu lewat DM. Jadi aku sama Rachel, ya kita ngadain ini tujuannya ya biar bisa memperjelas semuanya. Karena kita cukup terima banyak pertanyaan. Sebenarnya kan kurang lebih mirip-mirip pecal. Jadi maksudnya biar lebih efektif dan efisien juga. Kita jawab di satu ruang gitu kan. Satu ruangan sekalian. Biar infonya juga nggak seputar-putar. Bener-bener setuju-setuju. Soalnya kayak maksudnya aku sama Rachel memutuskan untuk kita mau live ini. Yaudah ini, saya langsung pertahanan aja ya guys. Oke sebelumnya, terima kasih teman-teman. Ini langsung kayak lompat-lompat aja nih. Santai aja ya kita. Sebelumnya thank you so much udah join. Boleh sambil mungkin ingetin teman-temannya. Ajak teman-temannya untuk join live session ini. Hari ini aku akan ngobrol bareng teman aku. Rachel Adelia. Jadi, she's currently studying medicine gitu. Dan dia juga health and fitness enthusiast. Juga dia suka sama beauty gitu ya. Jadi kamu bisa check her fits gitu. Her profile. Dan dimana disitu dia sering sharing tentang her journey. Ya authentically lah gitu ya. Jadi, si Rachel ini in short kalau kalian mau tau kurang lebih dia tuh pernah udah tau lah namanya kayak dia Tiyoyo. Ya aku juga pernah mengalami. Dan kemarin ini kita berdua tuh ketemu. Pokoknya kayak kita we are both. Sebenernya awal strangers. Tapi kayak follow aja gitu. Kayak follow. Terus abis itu ada satu momen dimana kita ada program 100 hari transformasi. Terus si Rachel join. Terus kita pokoknya ngejalanin bareng-bareng. Jadi deket. Dan kita share a lot of same values gitu. Around the health thingy ini. Dan Rachel tuh berubah selama 100 hari tuh dia. Kamu turun berapa sih Rachel kemarin ini? Around kayak 8 atau 8-9 kiloan lah ya. 8-9 kiloan lah ya. 8-9 kilo ya teman-teman dalam 100 hari. Tapi dia melalui proses yang dietnya diet sehat gitu. Makanya hari ini kita juga mau sharing. Dan aku sama Rachel juga a bit concern about all the rising issues regarding diet. Maksudnya kayak pengertian orang banyak yang menurut kita kurang tepat gitu ya. Banyak bermunculan teori-teori diet. Atau menu, bukan menu diet sih. Apa ya namanya? Kayak tipe-tipe diet gitu ya. Temperate diet yang menurut kita justru gak sustainable. Dan malah in the long run bisa merusak tubuh. Jadi kita pengen sharing gitu apa yang kita tahu. Nah disclaimer dulu. Aku sama Rachel tuh we are not a nutritionist yet gitu. We are a fitness expert yet. We haven't taken any certification. Tapi kita tuh belajar banyak sih. Kita dengerin webinar ya gitu ya Rachel. Maksudnya baca-baca ya. Follow-follow orang yang expert disana ya. Terus nonton video. Sering discuss. Coba eksperimen di badan kita. Dan ya kita kurang lebih akan sharing seputar dengan knowledge dan experience kita. Jadi mungkin kalau disini ada yang expert dan menonton ini. Jika ada yang kita kurang tepat boleh dikoreksi. Gak apa-apa kita juga belajar disini. Tapi aku sama Rachel lebih mau memaksimalkan apa yang kita tahu dulu sih sekarang. Karena ternyata ya walaupun kita belum expert masih ada yang bertanya gitu ya Rachel ya. Jadi kita pengen bantu-bantu juga gitu. Dengan apa yang bekerja di kita gitu dan kita tahu. Oke Rachel ada yang mau ditambahin? Sebenernya lebih kayak sharing ke experience dan lebih ke aplikasinya aja kali ya. Kalau misalnya teori-teorinya gitu kan juga sebenernya udah banyak. Betul, betul. Gak. Cuman mungkin ntar dari sudut-sudut lapangan kayak penerapannya tuh apa aja sih gitu sebenernya yang kita laluiin gitu. Dari banyak aspek gitu sih paling. Agree, agree. Oke. Jadi without kayak terlalu lama kita akan jelasin dulu. Jadi kita akan sharing dulu nih teman-teman kayak tentang materialnya gitu. Tadi kan kita bilang eat, lift, sama lift. Aku kemarin sama Rachel Stani, lift sama lift. Mirip-mirip. Ini yang berada tuan ya? Iya. Eat, lift, lift. Nanti kita akan bahas lah pokoknya kayak basic diet principle tuh gimana. Eksersis tuh seperti apa. Science-nya gimana ya, Rachel, dibalik itu. Dan kalau mau memulai, how-nya tuh kayak gimana. Nanti dari situ baru kita akan jawabin Q&A yang masuk ke DM kita berdua dan juga masuk ke question box. Sama nanti yang ada di live ini gitu. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung di-drop aja di komen, live komen. Nanti kalian akan kita coba bantu jawab along the way gitu ya. Yes. Oke. Boleh, Rachel, kita mulai kali ya share ininya? Boleh. Coba di-enable to share screen dulu. Oke. Oke. Let me. Oke. Cuma kita ada buat PPT nih. Bukan berkenan ya. Iya benar. Rasanya aku malam-malam kayak, wow. Ini kayak mau presentasi di FK nih. Iya. Kayak liat banget ya. Udah keliatan belum? Udah. Di fullscreenin aja. Bentar. Ini harus di ini nih guys. Ayo temen-temen yang belum join. Kita tuh ada kita berdua loh di sini. Ini fotonya udah. PPT loh guys. Kita buat PPT perjuangan. Pakai edit background segala. Oke. Oke, Chell. Oke. Mari kita mulai ya. Jadi, kemaren aku sama Gwen itu sempat bingung nih. Kayak kita gimana nih mau nyusun narasi. Bawain sharing-sharingnya. Akhirnya kita memutuskan tiga topik besar ini. Dimana kita pingin sharing-sharing tentang makanan, nutrisi. Terus juga tentang olahraga. Basically yang kita fokusin di weight training. Terus juga gimana kita bisa sustain dengan apa namanya prinsip dan fit journey kita. Tapi kita juga in the same way bisa tetep ngejalanin hidup kita. Rutinitas kita. Kayak biar kita gak miss out our life events. Kayak eventually biar semuanya kita punya balance hidup yang seimbang lah ya Gwen ya. Betul, betul. Karena kenapa ini judulnya di bawahnya ada. How we enjoy our diet. Terus gimana kayak caranya kita juga bisa overcome fear sama timbangan. Karena itu kan banyak banget kayak stigma-stigma tentang timbangan lah. Temen-temen juga yang banyak kerasain. Dan kita juga pernah di posisi itu ya Gwen ya. Iya, benar-benar. Dan gimana caranya kita bisa berdamai sama makanan. Dan yang lebih penting sih sebenarnya berdamai sama diri sendiri. Agree, agree. Kita bawainya juga santai banget ya temen-temen. Aku sama Rachel juga kayak yaudah anggap ngobrol aja. Iya, benar-benar. Dan ya kayak kita bawain ini ya sesantai mungkin dan sepengetahuan kita, sepengalaman kita gitu ya. Oke. Mungkin aku mulai dulu kali ya Rachel. Nanti kita saling tambahin gitu kan. Jadi, beforehand kita akan bahas sebenarnya why. Why-nya itu ya kenapa ini tuh topik penting sih. Kenapa kita sampai raise today. Terus, dan kita beranikan diri gitu ya. Untuk sharing ini gitu. Terus what-nya itu tentang all the science behind this diet and fitness things gitu. Yang kita coba terapkan dalam kita punya implementasi. Dan how-nya tuh gimana nih? Kak, aku tuh pengen diet tapi selalu gagal. Kak, aku tuh pengen mulai angkat beban. Aku tuh pengen bisa tuh bisa nahan apa sih keinginan untuk kayak gini dan gitu. Itu gimana how-nya? Nah, ini part pertama why-nya dulu. Nah, aku sama Rachel, angkat topik ini, ya seperti kita bilang ya. Kayak, ini tuh isu yang menurut aku banyak banget orang bahas. Dan banyak banget muncul either teori baru lah, atau contoh-contoh diet baru. Dan menurut kita ini bener-bener penting karena ya orang tuh pasti lah dalam, most likely ya. Kita bisa bilang 80% orang lah, pasti akan pernah concern atau nggak research tentang hal ini. Karena dampaknya banyak gitu untuk mereka. I think it starts with physically gitu. Which like physical health bener-bener kayak pengaruh gitu loh ke kita punya, kita punya apa yang di dalam juga. Walaupun orang cuma, orang suka bilang ya kayak misalnya, ya apa yang di dalam lah gitu kan. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan di dalam tuh akan terpancar melalui apa yang kita terlihat di luar loh. Maksudnya, kalau kita nggak jaga dalam kita, pasti secara nggak langsung outer kita tuh kayak muka tuh ya. Maksudnya kasarnya lah, bisa kayak kusam. Kayak kita tuh keliatannya loyok gitu, lemes. Kayak nggak ada energi gitu. Kayak auranya tuh, bawaannya tuh. Beda ya pokoknya. Ya, shattered gitu loh. Kayak bener-bener deh, maksudnya physical health tuh akan membantu kita banyak untuk mencapai goal kita nggak sih Cal? Maksudnya kalau kita punya goal, tapi kita sorry to say misalnya sakit-sakitan atau apa gitu ya. Kayak mau gimana pun juga jadinya yang sebenarnya kita bisa harusnya di-expand ke international atau nggak apa gitu ya. Untuk melakukan lebih banyak hal, jadi nggak bisa gitu. Terbatas karena kita punya kesehatan gitu loh. Jadi kayak penting banget untuk support gitu kan. Terus kedua, mental health and well-being sih. Kayak aku sama Rachel ngerasain benefit-nya banget ketika kita ngejalanin diet yang benar gitu ya. Dan active lifestyle gitu melalui kegiatan fitness. Itu tuh pengaruh ke kita punya, ini ya Cal, mood of happiness. Cara kita nge-treat hari-hari kita, perasaan kita. Kita juga ya. Betul-betul kayak kita juga ngerasa bahwa there's a lot of apa ya, good things gitu loh. Diri kita juga lebih energi dan kita bakal spread positive energy juga. Kalau dari kamu gimana Cal? Kayak mental health and well-being ini? Nah kalau misalnya aku sih ngerasa di mental health and well-being ini tuh diet and fitness itu membawa dampak yang besar sih buat kehidupan aku. Selain ngerasa energi yang baru, energi yang kayak semangat, terus juga kita bisa radiate positivity. Kayak mental health ini juga apa ya, terpancar dari level confident kita gitu. Yang tadi kita punya, gak misalnya kayak gimana ya, gak muluk. Sekarang juga banyak banget kan yang ngerasain issue kayak ya jangan cuman fokus doang ke fisik lo gitu. Tapi kita gak bisa muluk-muluk juga bahwa ya, goal goal itu will be there gitu loh. Emang tetap salah satu part dari goal dari fit journey kita gitu. Cuman jangan nanti ranahnya disalahkan. Nah tapi si physical goal ini tuh juga membawa dampak yang baik untuk mental health kita gitu. Jadi kayak semuanya tuh udah jalannya seiringan gitu gak sih Gwen? Iya, iya bener. Kayak karena kita gak jaga, terus lebih fit juga kita lebih confident gitu ya sebenarnya Cal. Jadi ke mental kita, ke kesaharan kita tuh juga jadi wih gila semangat ya gitu. Makin produktif, terus juga gue pede banget. Terus juga self-esteem-nya meningkat, self-love-nya juga meningkat. Terus yang aku ngerasa berguna banget semenjak aku mulai jadi active lifestyle itu, aku belajar banyak tentang time management, produktivity. Kayak menghargai waktu itu juga aku belajar banget sih. Dari kayak disiplin. Karena kan misalnya kayak nge-gym, kayak gimana lu harus bikin waktu, lu nyediain prioritas hal-hal. Itu juga ngaruh banget sih ke mental health sama well-being aku. Betul, betul. Dan gue pikir justru kedua hal ini akan revolve around the sustainability wise ya. Kayak aku sama Rachel percaya gitu, kayak kita kayak pernah ngobrol gitu. Eh, aku kayak gue dulu sebenarnya juga diet and fitness other than those kayak kita lah. Kita gak bisa bawang physical appearances, terus kita punya juga, kita punya happiness gitu kan ya segala macem. Kita tuh kayak as simple as aku pribadi gitu ya. Aku pengen pas aku udah tua gitu, punya cucu segala macem, aku tuh gak harus di kursi roda gitu loh untuk aku dibawa jalan-jalan. Aku bisa, I can stand on my own feet, I can walk gitu, I can go up through stairs gitu kan, melalui stairs. Gak butuh yang harus selalu pakai lift atau apa gitu loh. Karena aku udah membiasakan keaktifan itu dan tubuh aku udah menyesuaikan otot-ototnya terbangun, ngejaga tulang aku juga gitu. Gitu loh, maksudnya kayak sustainability in the long run, it will really help. Jadi kita, kita misalkan kayak udah kerja susah-susah nih, pas masih muda. Terus masih belum bisa menikmati, maksudnya kayak jadi gak menikmati karena kita harus misalkan terbaring gitu ya, Cel ya. Dan segala macem. Kalau kamu gimana? Apalagi aku kan, maksudnya aku sekarang lagi kok askan, jadi tiap hari banyak rumah sakit gitu. Terus aku sering banget ngobrol sama Leo, pacar aku, dia bilang kayak, ya itu-itu kita aktif, sering kardio, ya nyicil-nyicil ya, kita mengurangi resiko terjadi penyakit jantung ya. Karena jantung kita udah tua, kayak malah yang tadi kamu bilang gitu kan, banyak limitasinya. Bahkan sesimpel kayak implementasi short term itu juga kelihatan banget loh. Kayak misalnya di rumah sakit, kayak kita visit pasien, itu kayak literally ya naik tangga dari 1 sampai lantai 6. Ya engap sih, cuman ya masih dalam kadar normal gitu. Karena ya emang udah terbiasa aja, kayak selalu bergerak, kayak gitu kan. Beda kalau misalnya kita dari sedentary lifestyle itu pasti berat banget sih. Tapi jadi kayak, sebenarnya apapun yang kita lakuin sekarang itu, will bring a good thing sih buat kita. Kayak aku percaya, sekecil apapun itu gitu. Jadi, gak ada salahnya sih dan gak ada ruginya kalau misalnya teman-teman semangat dan mau memulai fit journey kalian masing-masing. Iya, setuju. Oke, that's from the why. Oke, Chal, sekarang kita masuk ke what-nya ya. Around this, eat lift ama lift gitu. Jadi, kita udah kayak Rachel especially, she will share this part. Aku just will add up. Oke, Chal, boleh. Next. Nah, setelah kita tahu nih tadi, apa sih alasan untuk memulai semua journey ini, ya kan. Terserah alasan kalian. Mau kalian mulai dari physical health, atau mau kalian mulai dari mental health kalian, atau kalian mau mulai dari misalnya kayak kalian ngerasa, aduh kenapa gue loyo banget nih gitu. Kayak kenapa gue tuh lemes, cepet capek, cepet sakit. Pokoknya intinya every reason yang muncul dari diri kalian tuh valid dan kayak that's okay gitu. Dan semua alasan yang dalam diri kalian itu gak perlu sama sama kayak orang lain gitu. Yang penting, kayak ada suara kecil aja yang bilang kayak kayaknya gue harus deh mulai hidup sehat itu udah kayak, apa ya, a win deh kayak Gwen ya. Yang bisa ngebantu lo tuh untuk go further, lebih jauh lagi di journey ini. Nah, yang pertama, untuk memulai dari fitness journey ini, sebenarnya penting banget kita nih untuk tahu basic dan prinsipal dari nutrition gitu kan. Sekarang banyak banget orang-orang yang mengalami diet, atau siapapun lah pokoknya, ya siapapun valid untuk menyuruhkan suaranya. Dan yang sekarang yang paling terkenal yang disuruhkan itu adalah kalori, ya kan. Jadi sebenarnya kalori itu apa sih gitu kan. Kayak orang bilang kayak jangan makan ini kalorinya besar, jangan makan ini kalorinya kecil. Tapi sebenarnya kalian tahu gak sih kalori itu apa gitu. Nah, ternyata kalori itu merupakan unit pengukuran, di mana pengukurannya itu mengukur suatu energi. Nah, energi yang diukur itu apa? Energi dari makanan, energi dari minuman, even energi yang kita pakai dalam hidup kita sehari-hari, energi yang kita keluarkan untuk kita nyapu, ngepel, jalan, itu semua diukur dalam satu matrik unit yang disebut kalori. Nah, yang penting untuk kalian tahu itu adalah kalori itu bukan musuh. Jadi kayak kalori itu bukan musuh, tapi kita justru butuh kalori gitu. Kayak kita butuh kalori untuk kita bisa bergerak, simply untuk ginjal kita bisa bekerja untuk buang pipis kita, itu tuh butuh kalori semuanya. Kayak sel-sel kita bisa berfungsi dengan baik itu semuanya butuh kalori. Jadi jangan ada yang pernah bermusuhan dengan kalori dan makanan. Oke? Benar, benar. Kalori, teman, soalnya kayak kita pun tubuh berfungsi tuh karena ada si ini gitu ya, Cel, ya untuk kayak give us the energy gitu. Kita harus berterima kasih nih sama kalori nih. Kalau enggak, ya enggak sih kita modar. Ya, sekarang enggak bisa ngobong juga, guys. Terus-terus, Cel. Setelah kalian udah ngerti, kalori itu sebenarnya cuma unit pengukuran loh, supaya kita tahu estimasi energi yang kita pakai itu berapa, atau energi yang kita keluarin itu berapa. Nah, dalam hukum energi ini, kita tuh sering banget kenal yang namanya energy in sama energy out. Kalau misalnya sering baca di micro blog atau sharing-sharing teman-teman yang udah sering sharing tentang kayak kalori, banyak yang bilang kan, energy in itu adalah energi yang kita makan. Sama dengan energi yang kita keluarin dari olahraga. Nah, tapi guys sebenarnya tuh enggak sesimpel itu. Jadi kayak energi yang kita keluarin itu enggak cuma dari olahraga loh gitu. Jadi, kalian lihat dari gambar ini nih, dari energi makanan sama energi olahraga itu sebenarnya enggak sesimpel itu prosesnya gitu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Nah, kita harus tahu dulu, sebenarnya kalori out itu tuh kompleks banget, dan kita juga enggak usah yang terlalu kayak strict banget gitu sampai stress gitu. Tapi kita cukup tahu basicnya supaya kita bisa susun strategi, oh kira-kira yang mana nih yang mau dimodifikasi supaya kita lebih gampang untuk mencapai goal kita nantinya. Nah, dalam pengeluaran energi kita itu, kita tuh dikenal sebagai namanya Total Daily Energy Expenditure, atau yang biasanya disebutnya TDI. Itu basically di mana tubuh kita, kalori yang dibutuhkan untuk tubuh kita sehari-hari untuk beraktifitas. Nah, dari TDI ini tuh banyak juga komponen yang berpengaruh. Yang pertama, Basel Metabolic Rate. Nah, Basel Metabolic Rate itu adalah kalori yang diperlukan untuk tubuh kita supaya bisa berfungsi. Itu lebih ke orang-orang. Dan organ, ecel ya. Nah, ternyata itu tuh pengeluaran kalori yang paling banyak gitu, 60-70%. Makanya orang-orang salah banget kalau bilang abis makan pizza, gue harus treadmill satu jam buat bayar pizza gue gitu. Karena ternyata, energy activity kita itu ngaruhnya cuma 5-10% kalau misalnya kalian lihat. Sedangkan ada lagi aspek lain yang disebut Thermic Effect of Food. Jadi, ternyata ketika kita makan, ketika tubuh kita mencerna makanan kita di pencernaan, ternyata itu juga mengeluarkan kalori loh. Makanya kenapa protein disebut lebih superior, karena Thermic Effect of Food itu lebih tinggi. Jadi, kayak pembakaran kalorinya untuk mencerna protein itu lebih tinggi gitu. Ini berperan ini 10% dari total TDI kita. Terus ada juga yang disebut sebagai Non-Exercise Activity Thermogenesis atau NEED. Nah, NEED ini tuh mencakup 20% dari total TDI kita. NEED itu apa gitu? NEED itu merupakan hal-hal yang kita sebenarnya tuh kita nggak sadar kita lakuin, tapi itu tuh membuang kalori gitu. Misalnya kayak fidgeting, terus kayak si rambut, cuci baju, ngepel, ya kan? Nyetrika, ambil laundry, kayak gitu-gitu. That's why kenapa di setiap journey fit, journey orang-orang, kayak kita tuh selalu diencourage untuk be active gitu. Untuk misalnya yang kayak tadi Gwen bilang, kayak pilih naik tangga dibanding naik lift ya Gwen. Iya, iya. Kayak gitu, karena itu juga menyumbang kalori yang lumayan loh di porsinya. Bahkan dia lebih besar dari energi. Gede ya Chow, daripada kita sebenarnya latihan. Karena gini teman-teman, just to add up ya. Tadi kalau Rachel bilang bener banget, BMR itu kalau kalian tahu, sebenarnya without you doing anything, itu tuh udah ngebakar sendiri. Contohnya apa sih? Kasarnya tuh orang bilang, BMR tuh kalau lu, tanda kutip, even like mati suri gitu. Itu tuh kayak berjalan dengan demikian gitu. Karena dia tuh untuk mengaktifkan organ-organ di tubuh kita, gitu loh. Kan kita kan jantung terus mempak gitu ya. Ya contohnya itulah salah satunya gitu, itu butuh energi kan. Nah itu datang dari mana? Dari kalori yang dimakan, dan dia akan pakai itu untuk memfungsikan biar tubuh kita tuh bisa bergerak, bisa berjalan dengan normal semestinya gitu organ-organnya. Nah makanya kuatnya di Rachel bilang kayak, kita selama ini hanya mengandalkan misalkan kekuatan untuk kita olahraga demi kata inilah konsepnya harus membakar kalori gitu kan ya. Kita bales gitu kan. Itu sebenarnya agak sangat sulit. Kenapa? Makanya kalau kalian suka tahu ya, orang kayak, gila gue makan gampang banget nih masukin 100 kalori. Tapi mau kekuatan 100 kalori aja, itu susahnya minta ampun. Kayak kamu harus kayak misalkan lari, lari berapa menit gitu, baru abis itu 100 kalori itu terbakar. Makanya itu kayak, kenapa orang kalau bilang ya, Rachel, justru apa yang kita konsumsi, itu yang harus kita lebih, sebenarnya perhatikan ya. Karena energy activity inilah bukan yang gak penting. Itu membantu nanti, nanti akan dijelasin ya, Rachel, kenapa energy sebenarnya activity ini bakal bisa membantu untuk meningkatin basal metabolic rate kita kapasitasnya lebih gede ya. Iya, sebenarnya. Gitu, jadi kayak being active, tadi need, need itu contohnya guys, kalau disuruh mama nih cuci piring, gantian ada jatuh, itu ya justru harus happy. Karena itu sebenarnya meningkatkan kamu punya kaloris up secara kamu tidak sadar. Ngepel gitu, nyapu, lipat baju. Aku pernah, Rachel, dulu ya pas SMA. Aku kayak mager banget, lipat baju. Tapi gara-gara aku tahu faktanya, bahwa lipat baju juga membakar kalori. Aku lipat gitu, kayak yaudah lah. Kayak maksudku, makanya kenapa tuh sebenarnya kalau kita ngerti sains kayak gini ya, ini impact ke kita punya well-being juga gitu, Rachel. Karena kita tahu faktanya bahwa yang kita lakukan selain memang bisa membantu orang sekitar, contoh ya orang tua, kalau kita di rumah ya, ya kita yang bener lah gitu attitude-nya ya. Maksudnya, terus selain itu bisa juga kayak benefit-nya buat kita gitu loh. Kayak ada kaloris out juga, kita lebih aktif, kayak banyak gerak kayak gitu-gitu. Tadi aku abis makan high tillow juga kan, terus kayak abis itu keliling bentar gitu di rumah, terus Leo bilang kayak, ya jangan duduk, jangan duduk. Daily steps, daily steps, jalan. Iya, 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 betul, betul. Gitu ya, tonton, jadi penting banget. Gerak aja jadi happy gitu kayak. Happy, bener-bener, karena you know that, maksudnya kita juga, aku gak mau munafik lah kayak, maksudnya kita gak pengen calories out, gak lah gak mau munafik. Tapi calories out-nya dengan, apa ya, dengan wisely lah caranya gitu, bukan yang artinya, kamu gak makan sama sekali dan demi membakar kalori kamu, kamu naikin energi aktiviti kamu sedrastis itu, misalnya olahraga 3 jam in a row setiap hari gitu ya, kayak tanpa kamu mau kasih konsum makanan apapun, dan kalau konsum pun kamu sedikit gitu, cuma kayak yaudah oatmeal aja lah kak, karena sayang udah dibakar gitu kan, biasanya dua konsepnya gitu loh. Tapi sejak aku tahu faktanya bahwa pas kita olahraga dan kita makan justru kasih kita energi, biar olahraga kita langkah lebih bagus, biar kita bisa angkat beban lebih berat, bisa endurance lebih oke, secara muka lebih halus, secara kapasitas kalori kita jadi bisa makan lebih banyak. Kayak gitu jadi ternyata banyak banget benefit-nya ya. Bener-bener. Dan juga kenapa basal metabolic rate ini penting banget, kayak banyak banget orang-orang yang makan di bawah BMR in the long term, kayak 2 tahun, kan. Kenapa ya gak heran kalau regulasi hormon gitu-gitu tuh ancur. Karena ya sekasarnya tuh kayak buat maintain atau buat tubuh lu berfungsi itu gak cukup gitu loh kalori yang lu kasih gitu kan. Jadi kesana ini, jadi ini penting banget gitu. Untuk tahu 4 komponen ini supaya apa yang kita lakukan tuh gak sesat gitu. Jadi kayak gak cuma semata-mata demi physical goal kita, tapi kita menghancurkan seluruh sistem tubuh kita di dalam BMR. Kayaknya ini ya Cal, makanya orang bilang, Kak kenapa ya, nanti ya teman-teman ini kok ada yang nanya nih, sering sih nanya, Kak kenapa ya, aku udah diet nih, udah cepet turunnya. Terus tiba-tiba stuck, terus sekali aku makan ke porsi lama, naiknya tuh naik banget, Kak. Baik banget ya, bounce back-nya gila ya. Iya, ini nanti kita coba discuss kali ya Cal. Ini salah satu penyebabnya karena merusak itu ya tadi ya. Iya, merusak simptom regulasi dari tubuh kita ya. Benar, benar. Oke, berarti kita lanjut lagi aja kali ya. Kalau ada pertanyaan, gue langsung di-drop aja ya teman-teman, nanti kita coba jawabin. Oke, nah tadi kan kita udah bahas apa itu definisi kalori, dan apa sih sebenarnya komponen yang berpengaruh terhadap pengeluaran kalori. Nah, kalau udah kayak gitu baru kita dengan gampangnya kita bisa belajar equation of calories. Jadi simpelnya kalau misalnya kita masukin makanan lebih banyak, dari maintenance kalori atau takaran kalori kita sehari-hari, makanya kita bisa punya kalori surplus atau biasanya buat teman-teman yang mau nambahin berat badan. Nah, kalau misalnya kalori yang masuk sama dengan kalori yang dikeluarkan, ya berarti kita nggak akan terjadi penambahan berat badan, karena kita simply ada di kaloris maintenance kita. Nah, ini yang paling sering ditanyaan sama teman-teman kan, kayak, Kak, gimana sih caranya diet? Dan kalori defisit sih menurut aku untuk sekarang udah banyak yang cukup banyak yang tahu gitu, kayak kalori defisit. Kalau dulu kan ditanyaan, Kak, gimana sih caranya diet? Kalau dulu tuh orang tuh jawab gini, ah nggak usah makan nasi, nggak usah makan gula, jangan makan santan, jangan makan garam gitu. Tapi sekarang tuh menurut aku tuh udah oke-oke loh, kayak, oh kalori defisit caranya gitu. Ya simply, apa yang kita masukin, kalori masuknya itu lebih rendah dari pengeluaran kalori kita sehari-hari, supaya kita punya gap kalori defisit itu, dimana nanti tubuh kita akan menggunakan cadangan lemak kita untuk menyokong, ya tadi kayak energi kita atau penggunaan organ-organ tubuh kita nantinya yang akan berujung ke weight loss atau fat loss. Kayak gitu simpelnya ya teman-teman. Terus kita lanjut ke kalori defisit in overall ya. Ini lebih spesifik gitu. Banyak yang bilang kan, Kak, aku tuh udah tahu kalori defisit tuh ya, simply lu makan kalorinya lebih dikit. Tapi gimana gitu caranya ya kan? Nah, yang pertama itu perlu diketahui bahwa kita tuh diet bukan mau kalori defisit se-ekstrim-ekstrimnya. Justru kita mau kalori defisit sekecil-kecilnya, tapi dengan efek yang maksimal. Jadi misalnya nih, misalnya kayak aku ya, misalnya kalau aku TDI-nya 2 ribu, bukan berarti TDI gue 2 ribu, kalau gue mau diet gue harus makan di seribu langsung. Supaya gue bisa turun minggu ini 2 kilo. Caranya tuh nggak kayak gitu. Karena tubuh kita tuh pintar gitu. Kalau misalnya kita kasih satu stimulasi yang besar, tubuh kita tuh bakal punya adaptasi yang cepat. Dan nantinya itu yang bakal bikin kita kesusahan. Makanya kenapa aku bilang di sini, start small. Jadi biasanya yang direkomendasiin untuk teman-teman yang mau kalori defisit itu, bisa dikurangin dari baseline maintenance-nya itu mulai dari 20%. Atau ada juga yang suka pakai langsung fixed range kayak 500 kalori. Karena sebenarnya teman-teman, kalori maintenance kita itu bukan fixed angka. Jadi misalnya 2 ribu, bukan kalori maintenance-nya itu cuma 2 ribu doang gitu. Tapi sebenarnya kalori maintenance kita itu range. Jadi misalnya between 1.800 sampai 2.100 gitu. Jadi kenapa misalnya kalau ada teman-teman yang kuranginnya cuma 10%, terus ditambah lagi error penghitungan kalori, tracking-nya. Makanya kenapa juga banyak yang bilang kayak, kok gue kalori defisit tapi nggak berkurang ya gitu. Makanya ada teman-teman yang lebih prefer untuk, oh yaudah cut aja langsung 500 gitu. Supaya ada kelihatan hasil. Dan juga nantinya ketika udah ada kelihatan hasil, tuh bakal nanti look back ke motivation kita. Kayak ke rasa kepuasan kita. Oh ternyata udah ada hasil nih. Biasanya kan makin semangat ya Gwen kalau udah ngeliat perubahan gitu. Apa sih? Makanya penting juga buat track itu yang kamu bilang ya. Track calorie sama nanti sambil track the progress juga sih ya Cel. Ya bener. Kita dijelasin di belakang ya. Iya. Nah ini kan aku juga udah bilang nih, track your calories properly. Sebenernya emang tracking kalori atau makro kita tuh bukan the ultimate key gitu. Bukan cuma salah satu jawaban gitu. Banyak kok teman-teman aku yang simply just cutting sugar, cutting liquid, kok es kopi, kayak gitu-gitu tuh ngaruh banget gitu. Karena emang ya kalorinya berpengaruh banyak gitu kan. Misalnya simply atur porsi atau pilih alternatif makanan, cara disajikannya itu juga bisa ngaruh banget gitu. Cuman perlu diketahui, balik lagi ke preference masing-masing gitu. Kayak misalnya, kamu mau seberapa akurat atau seberapa cepat mencapai goal kamu gitu. Kalau misalnya kamu, misalnya nih, ibaratnya aja kita mau ke GI, gue gak tau jalan. Tapi gue gak, gue sotoy aja yaudah gue mau cari-cari sendiri aja gitu. Ya eventually gue bakal sampe sih ke GI gitu kan. Cuman beda gak sih Gwen sama orang yang mau ke GI, tapi sih lu pake waist gitu Gwen. Iya, make sense. Jadi kayak, oh ya udah ada arahnya nih, kayak oh ada estimasinya gitu. Jadi, balik lagi ke teman-teman gitu. Tapi, itu pure emang bener-bener harus disesuaiin sama preference masing-masing sih. Oke lanjut setelahnya. Mungkin kayaknya kayak, both can work, tapi lebih ke timeline. Kayak maksudnya, aku pernah baca juga gitu. Jadi ada si Dr. Nick sama Ciket ya, dia pernah tulis kayak, kalau kamu mau strictly track, you can see progress in 6 months. Misalkan lah kasarnya. But if you don't strictly track, kamu akan lihat ya bisa progress, tapi in one year. Gitu kan. Jadi kayak sebenarnya, sama-sama progress kok gitu. Kalau kamu gak mau terlalu yang strict, ya gak apa-apa juga. Tapi you need to know the fact, bahwa hasilnya akan terlihatnya lebih lama. Karena ibaratnya ya, kita akan kecil-kecil gitu ya. Dan juga take time untuk try, apa ya, try error gitu ya gue. Betul. Tapi kalau misalnya you can lebih rapi gitu, ibaratnya kita tuh punya data yang jelas, ketika kita kok gak berhasil gitu ya. Kok gak ada perubahan ya, Cel gitu. Kok berat badan gue segini ya. Kok gue rasanya masih kayak kurang fit ya rasanya. Padahal gue udah sering kayak gini gitu, kamu bisa track back ke apa yang kamu lakukan, dan disitu ada angkanya gitu loh. Bener. Kayak kamu bisa tahu mana yang, oh karena gue kayaknya konsumsi terlalu banyak ini deh. Walaupun kalori gue segini, ternyata gue terlalu konsum banyak garam makanan gue misal. Atau enggak kayak, oh gue kemarin pas ini kurang tidur, pantesan perut gue kayak gini, bloated. Kayak gitu. Jadi, kalau semakin banyak data yang ada, semakin kamu bisa tahu, reason-nya tuh apa. Dan kamu semakin bisa tahu solusinya tuh apa. Iya, betul. Iya kan? Lebih ke track record gitu ya, Gwen. Betul, betul. Itu yang ngebantu kamu sih. Terus juga tadi, sesuai yang Gwen bilang, sebenarnya untuk tracking, kita punya perjalanan fit journey itu juga, enggak simply cuman kalori doang sih gitu. Kayak yang tadi Gwen bilang, bisa aja kayak dari intake, apa ya misalnya kayak type of food-nya, intensitas makannya, terus juga kayak, oh olahraganya lagi gimana, tidurnya lagi gimana ya, simply just overall journaling tentang our will being gitu ya Gwen ya. Oke. Terus setelah kita udah tahu nih, kita udah adjust maintenance kalor kita, dan kita udah tentuin nih, oke gue mau start makan di mana, penting banget untuk punya meal plan gitu. Karena kalau misalnya, kita nggak punya meal plan, ini aku udah buktiin sendiri sih jujur, kayak bahkan, in this week, kayak I can realize itu, yang bener-bener terjadi di step kita gitu ya. Ketika misalnya, aku nggak punya plan ya, kayak nanti aku mau makan apa atau apa, terus kayak pas the time come, terus kayak aku udah laper, kayak aku muncul khasrat kayak, aduh kayak, udahlah screw up, gue tuh mau makan gitu, iya nggak sih Gwen? Iya, kayak udah gue laper, udah makan apa aja gitu kan. Iya bener. Iya bener. Penting banget untuk kayak meal plan, oke besok gue, jam segini, udah ada makanan, yang gue tinggal panasin, atau oke, jam segini mau masak, atau udah ada bahannya, atau mau beli apa, ya kan sesimpel itu aja deh, pokoknya harus tahu, lu tuh mau bikin strateginya, gimana nih meal plan kamu. Terus kalau misalnya, saran dari aku, kalau misalnya kalian mau berada di calorie deficit, penting banget untuk, apa ya, eat smart ya, jangan eat less, tapi eat smart. Apa tukang maksudnya? Makanya kenapa aku tulis di sini, pilih makanan yang low calories dense food. Kayak kalau misalnya kalian lihat gambar di ini, di yang warna putih nih, nih oreo, 8 oreo itu 427 kalori, ya gak sih? 8 oreo itu, apa ya, gak ada artinya gak sih, kayak cuman 5 menit kayak, ngobrol-ngobrol, 1, 2, 3, ya kan? Terus kayak, emang lu kenyang makan 8 oreo gitu? Tapi kalau misalnya kamu ganti itu, 427 kalori sama buah, misalnya pepaya deh, itu kayaknya 700 gram ada deh, 700 gram pepaya, itu kayaknya mau 1 buah tuh bisa. Jadi kayak, bener-bener, iya, iya, gila, 400 kalorinya pepaya, banyak banget sih, kayak bahkan kasarnya ya, setengah 50 gram, berapa ya, biasa aku aja 200 gram, itu seratusan kalori deh. Iya, bener-bener. 200 gram tuh kayak, 3 per 4 ya? Atau setengah sih? Sekitar-segila. Aku biasanya yang kayak setengah gitu aja, aku timbang tuh 200 gram, itu cuma kayak 180 kalori gitu. Iya gak sih? Kenyang. Kecew banget. Kalian tuh harus pinter-pinter, belajar juga, pilihan-pilihan makanan apa aja sih, yang bisa masuk, dan membantu kalian gitu. Jadi kalau misalnya aku ya, sama Gwen, kalau kalori deficit tuh, yang penting kita kenyang dulu ya Gwen. Iya, iya. Tapi emang, perlu waktu sih guys, jujur, kayak dulu tuh aku juga ada di tahap kayak, ya gue tuh mau kalori deficit aja, tapi gue gak mau kalori deficit aja. Sama, pernah lah. Pernah. Aku mau makan MACD, aku mau makan KFC gitu. at some point, kita udah, sekarang kita udah reaching satu point, kayak, kita tuh gak cuma mau, apa yang kita masukin untuk kalori deficit, tapi apa yang kita masukin tuh untuk, ya tubuh kita gitu, tuh ya gak sih Gwen? Iya, iya. Iya Cal, aku inget banget sih, aku pernah ngalamin juga, dimana ya guys, kayak, gue gak mau makan nasi, tapi gue pengen makan biskuit, gue pengen makan kerupuk, karena, gue gak makan nasi, demi gue bisa makan itu gitu loh Cal. jadi kayak gue trade, kalorinya biar gue tutupnya. Iya, tapi kayak, kayak, gue tau gak kenyang, jadi gue harus kayak bertahan, dengan willpower gue, untuk gak makan, karena gue tau, gue gak mau makan nasi, gue maunya makan yang itu, tapi gue tau itu gak kenyang gitu loh, jadi sebenernya torturing juga sih. Bener, bener, aduh, itu emang, gak mengebatin ya, rollercoaster sih itu jujur, ada at some day kayak, aduh, gue tuh gak mau makan yang ini, tapi gue mau makan yang enak gitu, tapi ya itu wajar sih, gak bisa, satu-satu langkah, kayak lupet dari itu, tapi ya, gimana caranya kita punya strategi, iya bener lah, maksudnya, ada, iya, setuju, yang kayak kamu bilang Cel, kayak, kita sekali ngobrolin juga, ada soul food namanya ya, maksudnya, makanan for your soul, yang kayak, for example, kayak aku sama Rachel disini, ini masuk keempat sih ya, Cel yang kamu bilang ya, ini udah masuk keempat gak sih dirinya, 80-20, kayak maksud aku sama Rachel, kayak, soul food tuh lebih kayak, things, food that you enjoy, tapi sebenernya memang, lebih less nutritious, yes, tapi you enjoy it gitu, you're happy, waktu kamu makan gitu kan, for example, kayak contohnya disini nih, ada donat, ada cookies, gitu-gitu kan guys, jadi, ada wrap, iya wrap, wrap yang misalkan yang, yaudah, banyak sausnya segala macem, it's okay, tapi, tipsnya lebih ke eat in moderation, jadi, 80-20 tuh kasarnya, misalnya sehari nih, kamu 80% most of your calories, datang dari makanan yang, atau 80% of your capacity, datang dari makanan yang, real food gitu lah, yang kayak gak terlalu banyak, whole food, real food, yang gak terlalu banyak, di proses gitu, dan 20-nya, yaudah, mau comot, inilah cobain, yang penting ngicip si cookies, dua gitu ya, si oreo dua, yaudah gak apa-apa, udah kan, kamu ngerasa yang penting, kamu udah nyoba, and it makes you happy gitu, bukan si oreo, dimakan untuk makanan utama, tapi lebih yang kayak, just a bit of add up gitu, to spices your life, kayak gitu lah, mungkin gini, aku sempat baca ya, kemarin gak tau pas kapan, atau apa, pas banget, your body doesn't need, ini, aku gak tau sih, ini kayak kita bisa mentah-mentah, telun atau enggak, tapi ini cuma discuss aja guys, your food, your body doesn't need calories, it needs nutrition, jadi kayak, maksudnya, mungkin gini ya, bukan, bukan kasarnya kalian, artinya gak butuh kalori, tapi lebih ke, mungkin yang, ini tuh cocoknya ke konsep, aku sama Rachel yang lama dulu, yang ketika kita, lebih rela untuk makan, makanan yang, kayak pizza, biskuit, ciki, dibandingin kita makan kayak nasi, putih, karena kita kayak, biar kita bisa, makan cemulang, itu mungkin lebih cocok, untuk kita, yang lebih rela, untuk makan makanan, yang, yang sebenarnya gak kenyangin, gitu ya Rachel, mungkin itu lebih cocok, itu bakal cocok sih kayak, kita tuh bukan butuh kalori sebenarnya, tapi butuh nutrition, gitu, untuk kayak, tubuh kamu berfungsi dengan baik, gak cuma sebatas, yang penting kalorinya segitu, gitu kan, gimana tuh Rachel, kalau 80-20, makanya kenapa penting banget, apa ya, in order to have that 20, flexible dieting ya, kalau yang aku udah, jalanin sekarang sih, emang bener-bener, tetap prioritasnya tuh, whole food gitu, ketika, kalau misalnya, aku udah makan, makanan yang beneran ya, kayak, aku tuh masih pingin roti, gitu, bener-bener, bener-bener, tapi kayak abis nyicip, kayak, oh yaudah, karena gue tuh udah kenyang, iya-iya, dan banyak penelitian, atau jurnal yang aku baca, simply people, yang crave ya, itu, sebenarnya itu, just showing that, their body tuh, sebenarnya under nutrition, gak dapet, nutrisi atau, asupan yang cukup gitu, kasarnya, bener-bener, kayak kenapa gue, aduh bisa kepikiran banget, gue tuh mau ini, gitu, jadi sekarang coba penuhi dulu, kebutuhan asupan kalori kamu, dan nutrisi kamu, dengan makanan-makanan, yang tadi gue bilang, less process, kayak gitu-gitu, terus juga untuk membantu, bisa, aku lagi belajar nih, kayak, yang mana aku nonton di IGTV, kayak, satu-satu fitness investor luar, kayak, penting banget ketika kita mau makan, misalnya nih, mau makan apa ya, martabak gitu ya, kita, jangan, dengan kasar ke tubuh kita, kita kayak, gak boleh, ntar lu gendut, ya kan, tapi lebih kayak, apakah ini, apakah gue butuh ini, atau apakah gue pingin, kayak gitu loh, kayak, eat more, kayak, pokoknya kayak, bikin kategori makanan, yang kayak, lu harus eat more, eat less, gitu, yang kayak gitu-gitu loh, iya bener, bukan gak boleh ya, Cel, bener sih, aku juga justru ya, Cel, kalau ngomongin binge eating, pernah lah aku ngalamin, kayak misalkan, gue tahan-tahan, tapi, pas gue udah mau lepas, gue lepas kayak, singa yang bener-bener gak makan, beberapa hari, gue bisa kayak, gila, satu bungkus apa, bisa abis, apa abis, abis, abis gitu, dan then you feel guilty kan, bener, dan aku pernah, aku juga, pernah nontonin video satu ini, dan ini bener-bener kayak, ngubah, aku juga sih, aku tuh lebih kayak, sebenernya kalau kamu liat, misalkan chips, a whole bag of chips, kamu tuh jangan, kayak kategorisasiin, aku adalah orang, kalau aku sedih, aku pasti butuh chips, enggak gitu loh, jangan kayak, mengasosiasikan, kamu punya, iya, feeling gitu, kayak kamu, believing, kalau kamu emang orang yang seperti itu, makanya itu tuh bakal ngaruh banget, makanya nanti aku sama, ini sama Rachel, bakal coba jelasin how-nya gitu ya, terus kayak, second child, dikasih tau sama dia tuh, kamu tuh coba deh, ubah kata-kata kamu, instead of, gak boleh makan chips, a whole bag of chips, lebih kayak, gue boleh kok, makan bag of chips, tapi gue bakal, gue mau gak sih sebenarnya, atau gue bener-bener butuh gak sih, atau sebenarnya, ya cuma sedih, gue tuh cuma mau, coba ngicipp doang, jadi kayak tenangin, tenangin diri dulu, terus nanya gitu loh, Rachel, bener-bener, nanti dari situ baru, kalau mau, yaudah kamu ambil satu mangkok, terus kamu makan dengan, every bite of it, you enjoy it gitu loh, oh taste-nya gimana, you happy every time you eat it, kayak, ini rasanya gimana ya, oh enak ya, maksudnya ada asinnya, kriuknya, kayak mindful eatingnya gitu loh, ada kayak, kamu bisa enjoy dengan, five senses kamu gitu, kamu enjoy your time eating it, and you're happy, so biasanya ya, kita tuh kadang tuh, kalau emotionally, dan kita percaya, bahwa kita adalah orang yang, kalau kita sedih, pasti harus makan itu, untuk seneng, kita akan go wild gitu loh, kayak, I was there, dan itu bener-bener kayak, akhirnya selesai itu, bukannya you feel good, you only feel good, like, beberapa waktu, dan you feel very, very bad, terus nanti bakal gak makan lagi, besokannya dietnya ekstrim, terus kamu balik lagi ke situ lagi, jadi kayak, ya disitu-situ aja gitu, loop-nya disitu-situ aja ya, aku juga, pernah juga ya gak Cal, aku juga pernah baca di salah satu buku, kayak, yang tadi Gwen bilang itu, ketika lu, ketika lu, ngerasa emosional, dan lu, jadiin makanan, sebagai, apa ya, pelarian lu, mungkin kayak, lu harus, kita harus tanya-tanya lagi, ke diri kita sendiri gitu, kayak, do we feel content about ourselves gitu, ya gak sih, sehingga kita mencari pelarian, atau, menjadikan makanan itu, sebuah comfort zone kita gitu, karena aku juga pernah disitu gitu, kayak dulu stress, tugas, kayak, aduh gue udah stress banget tugas, kayak, ya gak apa dong gue di safe pokumi gitu, ya gak sih Gwen? Ngerti-ngerti. The thing about binge eating, yang aku udah bener-bener ngalamin sendiri, the more you restrict, the more like, who will get it gitu, ya gak sih Gwen? Pasti, pasti. sekarang kayak aku, kalau misalnya kayak, sekarang kayak, even masih ada ups and downs-nya ya, kadang kayak ngerasa guilty, makan ini, tapi, lebih perkataannya tuh kayak, kamu boleh kok makan itu, justru kayak kita bisa lebih mikir gitu gak sih Gwen? Kayak kalau bilang tadi, emang kita beneran butuh? Kayak dipikir lagi, oh, lu beneran mau, atau lu cuma bosan doang nih gitu? Iya, iya. Tapi kalau misalnya lu dari awal, udah yang kayak, pokoknya gak boleh. Iya. Gak boleh. Wah itu kayak, Percayalah, pasti gak, pasti gak, lu bakal, wah gila, gue mau semuanya. Iya, juga kayak, pas aku lagi strik-striknya itu, aku juga, maksudnya kayak, walaupun mencapai goal aku tuh, aku juga ngerasa gitu loh, aku pernah di satu hari yang kayak, gue ngerasa gue cuma bisa makan bebat tuh hari ini, jadi gue mau makan semuanya hari itu gitu. Jadi kayak, apa ya, secara goal fisik tercapai, tapi kok jadi mental gue nih, yang agak-agak nih gitu. Ntar kita apa? Pas di belakangnya Gwen ya. Oh iya, sama Cal mau add up sedikit, kalau yang tadi kalian, kayak Rachel sempat singgung tentang craving. Cara bedain craving, sama lapar beneran, gimana, other than kalau orang kalian sering denger, kayak, coba minum air putih dulu, biar tau sebenernya, kalian tuh masih mau gak sih? Karena jujur, itu yang pertama ya, tentang air putih. Karena kalau aku, air putih emang ngerasain cel, maksudnya kadang karena aku gak minum, dan rasanya pengen diisi sesuatu, jadi pengen jadi makanan yang manis lagi, apalagi. Tapi the moment I drink, gitu kayak, gila, gue sebenernya gak mau yang tadi, cuma emang butuh, karena kering aja nih badan, gitu loh kayak. Iya, nah itu yang pertama. Kedua, itu tuh, kalau kamu, keinginannya punya suatu makanan, khusus spesifik, sangat spesifik. Rachel, pokoknya aku pengen banget, kita makan, geprek yang ada di situ, yang rasanya ini, gini, 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 kayak itu biasanya tuh craving gitu loh Cel. Iya bener-bener. Kayak soalnya, kadang-kadang gini, kalau kita lapar beneran, kita tuh kayak gak punya spesifik, like bener-bener tahu langsung, kita tuh maunya apa biasanya. Kita kan lebih kayak, masih harus mikirin dulu, ini dulu, iya udah apa dulu deh, karena gue lapar. Tapi kalau you have like, misalnya kerja, tapi mikirinnya makanan itu terus, kayak martabak, keju pakai ekstra, ini, ini, itu sebenernya bukan lapar gitu, most likely it is craving. Gitu. Harus di bedanya. Dan kalau penting lagi sih, lebih bisa dievaluasi lagi nih, kira-kira cravingnya dari apa gitu, ya gak sih Gwen? Dari tadi, kayak pengalihan stres kan. Iya bener. Atau simply emang, lidah kalian yang terbiasa sama, highly processed food, itu juga ngaruh banget tuh. Bener. Gak kebiasa. Apa tuh kayak contohnya, highly processed food, yang dulu kamu pernah sering makan? Kayam geprek, McSpicy. Dulu tuh aku kayak, oh gila sih tuh. Kayak, jaman-jamannya sering banget, kayak makan MACD. Pokoknya, semua makanan tuh yang, apa ya, enak gitu. Jadi tuh dia, punya, loop feedback ke otak kita, kasih terus signal kayak, kita butuh lagi, butuh lagi, butuh lagi. Tapi pada tuh cuma, di mulut kita doang gitu loh. Karena tubuh kita tuh sebenernya gak, simply ngebutuhin semua itu gitu. Nah, itu kayaknya tantangan ya Cal. Justru, buat temen-temen, yang mungkin, highly processed food, buat yang belum gitu tau, maksudnya adalah, semakin sebuah makanan, jauh daripada, bentuk aslinya dia. Contoh, contoh ya. Kita ngomongin, tentang burger ya Cal. Daging gitu. Daging yang bener-bener datang, dari si, ayamnya langsung, sama yang udah diproses, contohnya. Udah dibentukin, kalau misalkan, sapi kayak, kok ayam jadi sapi ya? Oh, ayam dijadiin sosis. Terusnya sosis, digulung pakai tepung. Tepungnya kan juga udah diproses tuh. Terus digoreng, proses lagi kan? Terus kamu makan. Itu berarti, berapa tahap, berapa banyak tahap, dari awal state, dia real, sampai kamu masuk ke mulut kamu, itu bisa dinamakan, ya, proses food gitu ya. Jadi, semakin banyak proses yang dijalani, itu semakin, biasanya kurang baik ya Cal, jatahnya. Kurang baik untuk tubuh gitu, sebenarnya. Karena, nutrisinya biasa udah lebih berkurang. Terus juga ada penambahan banyak sekali, baik itu kimia, maupun, ekses lah, natriumnya, kamu punya garam kelebihan, gitu-gitu ya. Jadi, yang udah terbiasa di situ, memang menurut aku, untuk memulai yang baru tuh agak sulit. Tapi, nggak apa-apa, bukan arti nggak bisa. Karena, kayak lucunya gini loh teman-teman, tubuh kita tuh sangat-sangat amat pintar, dimana karena kita terbiasa dengan satu hal, dia jadinya ketika mau berubah, dia kan masih berpikir bahwa yang lama itulah, yang cocok untuk kamu, gitu loh. Jadi, kayak memang harus ada adjustment gitu ya Cal. Awalnya, kalau power dulu ya gue. Iya. Dan, makanya nanti di terakhir ada how-nya, itu kenapa kita bakal bilang, ini salah satu tipsnya kita bocorin, start small. Kadang nih tadi, kita suka punya impian, terlalu cantik untuk diperkatakan gitu loh Cal. Kayak, gue mau berubah besok harus kayak gini. Cantik banget. Kayak keliatannya tuh, kalau berubah gitu tuh langsung drastis, wow banget, tapi jadi gak bisa dilakuin gitu loh. Gitu loh. admitted gak apa-apa, maksudnya emang proses perlu dilalui, apalagi udah terserah sering, dengan, jadi taste bud kamu tuh, sampai kadang lupa sama makanan asli, jadi ketika makanan itu, kurang garam atau apa, maksudnya bukan kurang garam daripada, normalnya kamu, karena kamu sering makan high processed food, gitu ya, kamu jadi merasa bahwa, makanan itu tuh, gak enak sama sekali, dan itu perlu adjustment makannya. Oke. Gak sih, kenapa anak kecil, kalau kalian tahu, nah, itu, kalau bisa dari kecil, aduh, kalau, maksudnya kayak brokoli rebusnya tuh, buat mereka enak banget gitu. Ngerti? Ngerti. Ya, taste budnya mereka, ya itu gitu. Kenapa makanya anak-anak yang, dikasih, lebih yang kayak MSG duluan gitu ya, kayak, gedenya tuh pasti kayak susah tuh makan sayur. Bener sih, Cel. Make sense. I have a cousin, aneh banget, dia tiap kali, kalau misalkan, mau makan, dia tuh nyarinya tuh kayak harus ada sayur, terus demen banget, apel. Kayak, karena mungkin deh dulu, diskusinya kayak, eh, this is food lho, ini makanan lho, ini makanan lho. Jadi, the moment, bahkan my cousin, ada yang sampai umur, lupa deh 10 atau berapa, belum pernah makan indomie sama sekali, dan akhirnya pas dia lagi pergi sama kita jauh, waktu itu ke ALC, terus kayak sampai izin sama maminya, kayak, mama aku mau makan indomie ya. And, and I think, aku lupa, either dia suka or not, but sampai sekarang pun, gak sering gitu loh, sering, gak sering, ataupun hampir gak pernah lagi gitu, karena, karena udah dibiasain gitu ya. Bener-bener tuh ngaruh banget ya. Penting nih buat nanti kita guys punya anak. Ya, bener-bener, tips lah, tips ya. Terus-terus. Nah, lanjut. Ini juga penting banget nih, kalau misalnya kita mau mulai menjalani diet, yang sustainable, dan kita bisa pertahankan, sampai nanti kita tua, kayak, harus kita eradikasi mindset-mindset, yang menggurup-gurupkan makanan gitu. Kalau misalnya, dalam satuan, apa ya, kalau misalnya kita mau mencapai, penurunan berat badan tuh, ya, just simply follow the law of calorie gitu. Calorie in versus calorie out gitu. Jadi, gak perlu lah kita kategorikan-kategorikan, kalau salad itu adalah makanan yang sehat, dan martabak itu adalah makanan yang jahat. Karena simply, lu makan salad, lu mau bilang makan healthy food nih, kayak salad, terus chicken teriyaki, tapi kalorinya lebih besar dari satu potong martabak gitu. Jadi kayak sama aja gitu loh. Kayak makanya, kenapa ada gambarnya ini, ada old mindset versus new mindset. Kalau dulu kita lihat pasta, bilangnya kayak, ah jangan terlalu banyak karbohidrat ya kan, tepung. Ini sebenarnya karbohidrat tuh gak jahat gitu, justru karbohidrat, karena kan energi buat tubuh kita. Terus ada yang bilang juga, jangan makan buah kalau diet, jangan makan gula, karena buah tuh banyak gulanya gitu. Ini salah satu orang suka buah terlalu diet, buah apa kayak, gulanya sama dengan coke gitu loh. Banyak loh. Banyak loh iya. Aku sempat dengar. Nih kalau saya dulu lihat, kalau diet orang makan jelly gums, ih ngapain banyak gulanya, diproses pengawet ya kan. Sebenarnya kita boleh makan apa aja, yang penting yang tadi kayak Gwen bilang, everything in moderation. Kayak gitu. nantinya juga good food sama bad food ini jelek untuk pengaruh mindset kita ke restriktif tadi ya sih Gwen. Benar. Kita punya mindset grouping, ah ini gak baik nih, jadi kayak, yaudah berarti gue gak boleh itu. Jadi ketika lu makan apa yang menurut lu jelek, ntar malah kita ngerasa gagal ya kan. Iya. Ngerasa kayak, ih kenapa sih gue nyalain diri sendiri gitu. Padahal itu simply cuma pikiran kita doang, padahal emang makanan yang gak ada yang baik, gak ada yang buruk gitu. Semuanya punya makanan masing gitu ya kan. Soalnya aku percaya sih Cel, kayak kan kita sering ngobrol ya, kayak pagi awal-awal dulu, pas kita 100 hari transformasi. Sebenarnya gak ada makanan jatat, makanan jelek, eh makanan baik, makanan buruk. Tapi lebih ke, apa ya, aku yakin semuanya tuh diciptakan, awalnya untuk hal baik, kayak contoh-contoh aja ya. Orang buat kayak, chips gitu. Itu biar orang bisa enjoy potato, in a different way, dan lebih savory, lebih enak, lebih kayak, buat snacking, buat santai. Gitu loh, jadi sebenarnya ada tujuan baiknya gitu kan ya. Cuman, memang, ya lebih kamu bukan good and bad food sih, tapi lebih, mana food yang kamu, ya better I eat more, better I eat less. Or, more nutritious, and less nutritious gitu. Bukannya bad and good, tapi, oh ada, kalau ada yang lebih baik, gitu kan opsinya, kalau bisa, ya kenapa tidak gitu ya, Chels sebenarnya. Tapi bukan arti gak boleh, aku sama Rachel, masih makan gitu. Kayak process food, we love bread so much, kalau misalkan yang ngeliat kita, nge-post hari ini kayak, kita baru aja makan roti, dan, enak gitu, kita suka, tapi kita tahu, memang itu, kalau dibakan terlalu banyak, juga gak bagus. Karena misalkan, kalau aku, ada gluten, intolerant, atau, kayak misalkan, terlalu banyak diproses, jadi, apa ya, gak kenyang, gak cepat kenyang, kenyangnya gak lama, gitu, cuma buat kayak, asal-lalu yang penting enak, dan harus ambil nutrisi, dari tempat lain. Lebih kayak gitu ya, Chels ya? Ya bener. Dan kayak, kenapa, banyak juga loh yang pressure, misalnya nih, orang yang sharing-sharing tentang diet. Terus setelah kayak, weekend-nya sharing, apa, posting tentang roti, terus katanya banyak banget yang DM, kayak, kok katanya diet, kok makan roti? Iya. Jadi salah. Kok gak ada kontak good food, sama bad food ya, Gwen? Iya bener-bener. Karena tadi balik lagi, ada juga first food gitu loh, kayak, gini loh guys, menurut aku juga ya, dia tuh jangan sampai, membuat kita, jadi kehilangan, maksudnya, kehilangan, things in life. Makanya disini kan kita temanya, eat, lift, sama live ya, karena, terkadang, aku pernah sih juga di posisi dimana, karena saking, yaudah, gue pokoknya, punya mindset, all or nothing, kalau gue sekali gagal, gue artinya gagal banget, gue harus ulang dari awal, dan gue, artinya, gue kalau udah gagal, gue langsung terobos sampai bawah aja, babelasin gitu ya, babelasin aja, karena gue udah gagal, gue udah sekali makan, cimit sedikit, itu apa, kritik woy gitu, gagal gue, yaudah gue lanjutin aja, habisin satu semuanya, nah, itu tuh, bakal bener-bener ngerusak, kita punya, pattern, dan mindset, dan yang kedua, juga, kalau kita restrict ya, good and bad food, jangan sampai, itu tuh, menjadi hal yang, bisa ngerusak hubungan kita juga loh, Cal, sama, kita punya, relationships, whether it's family, partner, atau apapun, karena kadang ya, kita tuh jadi karena, apa, ibarat kalau orang, kita restrict kayak gitu, jadi, ketika orang lain makan di depan kita, atau apa, kita malah kayak, kesel sama nih orang, atau kayak, bener-bener, yaudah gue pokoknya, kayaknya gak mau ketemu sama lo lagi, kayak gitu loh, Cangkutnya gak sih, kayak saking, saking kita terlalu, extremis, sampai kita jadi kehilangan, momen-momen itu juga, gitu loh, maksudku, penting untuk tau ya, dimana, namanya self-control, tapi penting juga untuk tau, gimana caranya, itu bisa, kita balance dengan, kita harus bisa maintain relationship kita juga loh, jangan sampai, karena kita terlalu extremis, sampai kita, ternyata pas kita sadar, kita kehilangan banyak momen, nikmatin sama keluarga, ngobrol sama temen, karena, temen-temen ya, aku sama Rachel percaya gitu loh, apa makanan tuh, sebenarnya, sangat amat berkat gitu loh, kayak dia tuh medium, untuk kita bisa berbicara sama orang, untuk bisa ngobrol, makanya kalau orang, biasanya deal-deal-deal-an, deal-deal-an kan, biasanya orang ajak makan ya, Rachel, balik lagi kan, konsepnya maksudnya, tadi gitu loh, kayak in moderation, tau mana yang harus lebih banyak, mana lebih kecil, eh lebih sedikit, trik-triknya banyak lah, makan protein lebih banyak dulu lah, nanti baru carbs, cuman aku hari ini, sama Rachel gak bakal bahas terlalu deep tentang itu, tapi lebih kayak, ini lebih ke surface-nya ya guys, kayak, karena, banyak banget ya, kalau kita ngomong tentang konsep, atau kayak tentang pattern-nya, gimana sih, kamu gimana cara ngejaga ini, cara strategiin, biar kita, kalau mau ngumpul sama temen-temen pun, gak sampai kebablasan, gimana sih gitu kan, biar nutrisi dapet, tapi relationship juga imbang, gak kehilangan relationship, nah itu tuh, beda topik, kapan-kapan lagi aja, oke, kita lanjut dulu ya, nah tadi udah ngomongin tentang, sekilas tentang, kalori, nutrisi itu juga, tadi kita udah bawa, sharing lah tentang struggle-struggle kita ya, tentang mindset juga, itu tadi, sekarang tentang olahraga gitu, penting banget buat temen-temen tau, dalam kalau misalnya kita mau mencapai, apa ya, fit journey lah ya, atau misalnya, yang paling sering lah, penurunan berat badan ya kan, olahraga itu merupakan sebuah media, yang bukan semata-mata kita mau, tadi bukan mau cuman memperbanyak, energi, aktiviti untuk kalori out kita, gitu, tapi kita mau, punya performance yang lebih baik, kita mau punya otot yang lebih banyak, nantinya, otot ini akan memberikan, kebaikan-kebaikan lagi, buat tubuh kita, selanjutnya yang tadi gue udah bilang, dimana kita bisa lebih fleksibel, terus kita juga bisa, punya goal estetik itu yang tercapai, dan juga kayak dari stamina, dari strength, itu juga ngaruh banget, kayak simply, aku tuh sering banget kayak, pergi sama temen-temen, dan kayak, apa ya, misalnya kayak bawa apa tuh kayak, menurut aku tuh hal gampang gitu, karena kayak, ya, strength gue tuh selalu berprogress, gitu kan Gwen, kayak misalnya kayak, angkat cover gitu tuh kayak, ya biar aja gitu, ya kan sih, iya iya, tolong, ini guys, angkat galon, tenang, nggak perlu mas-mas ya, makanya penting banget, kalau misalnya temen-temen mau diet, aku saranin sih, untuk memprioritaskan, weightlifting, atau resistant training, biasanya itu, seminggu 3-4 kali, nah kalau misalnya temen-temen lihat, ini dari gambar ini kan, banyak banget bentuk olahraga, nah emang, kita sebenarnya, nggak bisa memaksakan semua orang, untuk suka, sama olahraga, aku sama Gwen sih, ya coba aja, dari hal yang, kalian suka gitu ya kan Gwen, paling mudah, yang paling, aplikasinya gampang, supaya ntar nggak banyak alasan, ya kan, kalau selama kalian, bisanya dari, jalan kaki, di luar, then go for it gitu, kalau misalnya baru-baru, ya cuma, strength training dari rumah, pakai workout YouTube, kayak nggak apa-apa gitu, yang penting, yang tadi Gwen bilang, start small gitu kan, start the habit gitu, tapi kalau misalnya, emang teman-teman punya akses, dan emang mau, fokus gitu, dan emang udah, oke gue udah prioritasin, 6 bulan ini, untuk gue membangun habit gue, untuk gue mau belajar fokus, invest, untuk tau lebih lagi, tentang strength training, olahraga gitu, boleh banget, dan itu bakal membawa, dampak, dan kalian nggak bakal, look back, and regret that thing gitu sih, menurut aku, gitu. Kak, mau nanya bentar, itu kan, lifting weight, nggak buat cewek, jadi bulky gitu, kayak cewek-cewek, jadi keker, gimana tuh. Mitos ya, baik banget tuh yang bilang, nah itu juga, apa ya, itu mitos yang sering beredar sih, teman-teman, kayak, cewek itu nggak bakal bisa, bulking gitu, sebenernya ya, kalau misalnya, aku ditanya, gitu ya, kayak, sebenernya gampangan, kurus, atau lu mau bangun otot, sebenernya, kurus tuh gampang gitu loh, kayak turun bener-bener tuh gampang gitu, lu simply, kayak turuninnya makanan lu, dan lu kalori deficit, lu bakal turun, itu adalah hal-hal yang pasti. Gak usah makan garam, Cel. Oh iya. Langsung. Lu mau makan santan ya. Tapi kalau misalnya, kita mau bangun otot, itu tuh beda cerita lagi, susah banget. Dan apalagi cewek itu, nggak punya hormon testosteron, dimana dia juga, semuanya tuh, pemicu untuk, faktor pertumbuhannya, yang lebih cepat, kalau di cowok kan. Jadi, nggak ada tuh kata-kata, bulky lah, apalah, udah, itu buang aja. Dibanding, capek-capek pikirin bulky, pikirin dulu, gimana nih, caranya gue angkat beban besok ya. Terus juga, kalau misalnya mau lebih bagus lagi, bisa dilanjutin dengan kardio. Karena kardio ini, sebagai, apa ya, adjunctif lah ya, tambahan gitu. Jadi, bukan yang utama, jadi bukan, kamu kardio, mau ngebakar, makanan yang kamu makan, jadi kamu setiap hari, kamu harus habisin 2 jam, di kardio, di treadmill, kayak gitu, atau hit, sampai 1,5 jam gitu. Jadi, kardio ini sebagai tambahan, untuk nambahin endurance kamu, endurance itu apa, supaya kamu lebih, nggak ngos-ngosan, pernafasannya lebih bagus, ngebantu juga stamina kamu, nggak cepat capai, nggak cepat sakit gitu ya Gwen. Iya bener, jadi kayak, saling-saling melengkapi juga sih teman-teman, kayak, aku yakin, kayak maksudnya kita juga butuh, weight lifting, untuk bentuk si otot, karena ya, salah satu faktanya aja teman-teman, apalagi kita buat cewek-cewek nih, kan cewek-cewek, ada orang bilang lah, lebih tendensinya, bisa osteoporosis, atau apapun itu ya, karena kan kita juga, maksudnya, kita give birth, gitu-gitulah, dan tubuh kita nopang, berat-berat di perut, nanti gitu kan, pas lagi mau, pas lagi hamil 9 bulan, harus keluarin anaknya, segala macem, itu kan banyak, either postur tubuh, atau nggak, tekanan di dalam tubuh kita, yang bener-bener, maksudnya, gila banget, dan cewek-cewek itu penting banget, makanya kenapa lifting weight, bukan bulky-gab bulky guys, karena nggak bisa bulky, unless kita suntik, suntik hormon cowok ya, itu yang pertama, terus yang berikutnya, kenapa, akhirnya cewek-cewek ini, sebenarnya butuh lifting weight, karena, sebenarnya otot-otot kita, kalau kita bangun, dan dia kuat, dia tuh bisa ngebantu, untuk support tulang kita loh Cel, jadi tulang itu akhirnya, tidak akan cepat rapuh, karena di, karena sebenarnya, kalau kalian sadar nggak sadar, ini tulang kita, kiri dan kanan, kita beri ditegak aja gitu, kiri kanan tuh, ada support daripada otot-otot loh, dia yang membuat, kita punya tulang, akhirnya bisa kayak lurus gitu, karena ada, ada bentukan ya kan, dari samping-sampingnya, gitu loh, jadi, kenapa butuh banget, kita untuk kayak latih ini semua, sehingga, bisa menopang tubuh kita, dengan baik, dan kita kemudian, harinya, gitu pas ditua, justru, malah, malah, tetap strong, kalau orang bilang kayak, gila lu, tua-tua, apa, pokoknya, lu, apa, angkat beban, nggak takut, itu masih, apa, ini lu jadi sakit, justru kalau nggak angkat beban, nanti tuanya malahan, jadi yang, rentan untuk, rentan untuk, ya jompo gitu guys, jadi, tenang aja, pergi sarinnya udah jompo ya, gue yang udah ngantung, iya, tenang aja guys, makanya, kalau misalnya angkat beban tuh, bener-bener, nggak apa-apa banget, mulai dari beban tuh, bisa as simple as body weight, itu termasuk beban, kamu squat, pakai badan kamu, kamu push up, pakai badan kamu, gitu kan ya, jadi, kardio juga penting untuk, kamu ningkatin endurance, dari Rachel bilang, sehingga lain kali, pas kamu latihan weight, kamu nafasnya lebih bagus, nafasnya, terus akhirnya latihannya bisa lebih lama, durationnya, yang dulu cuma, kuat 10 menit gitu ya, squat, yang berapa kali, terus kayak, karena kamu sering kardio juga, makin kuat, jadi lebih lama, sehingga hasilnya lebih, maksimal, lebih kuat lagi, diputerin lagi gitu, terus-terusan. Terus aku juga mau kasih, tips sedikit, buat temen-temen yang mau kalori deficit, dan implement kardio, ke rutin kalian gitu, jadi kayak, at first ya, kalau misalnya kalian udah mulai, kalori deficit dari makanan, dan udah mulai weight training, kayak sebenarnya kalian tuh, nggak butuh kardio, karena awal-awalnya itu, tubuh kalian ya, masih bisa dengan pengurangan kalori, minimal aja tuh, kalian udah masih bisa turun gitu, nah nanti, kalian implement kardionya itu, sebagai strategi selanjutnya, dimana, ketika, oh ini udah turun terus nih, kalorinya, jadi kita kan mau ada usaha yang lebih, untuk mengeluarkan, kalori output kita, nah disitu baru kalian implement kardio, jadi kayak, jangan dari awal, baru mulai diet, seminggu udah kardio sejam gitu, nanti tubuh kalian, udah adaptasi, terus kalian mau kardio, harus dua jam gitu kan, kayak klonyol kan, jadi, nanti kita tuh, makanya kayak, dalam diet itu harus kayak ada, apa ya penempatan-penempatan, yang tepat, strateginya, supaya, kita tuh bisa tetap, jalan semuanya gitu, enjoy gitu, jadi, buat temen-temen yang awal-awal, udah mau mulai weight loss, boleh kardio, tapi, gak usah yang langsung sejam gitu, mulai aja dari, 10 menit, terus lah minggu depannya, ditambahin lagi, 5 menit jadi 15, jadi 20 menit, dan seterusnya, itu gak bantu banget tuh tipsnya, terus next, ini juga nih, aku bikinin beberapa, apa tadi, yang udah kita bahas-bahas juga sih, kayak benefit of strengthening, kita jadi lebih kuat, ya kan, terus kita juga ngerasa, badan kita tuh fit, dari energi, dari produktivitas, terus juga moodnya, juga kebantu banget ya, yang aku tulis nih, improve mood, and increase confidence level gitu, terus juga, kalau misalnya kita, memberikan resistan, atau tekanan, terhadap otot kita, dia itu, akan menstimulasi pertumbuhan otot, nah nantinya, pertumbuhan otot ini, yang akan membantu kita, untuk punya, basa metabolite lebih tinggi, gimana tuh, nah ini menarik, guys, ini menarik nih, ini menarik gimana caranya, kamu, semakin, tua, gitu ya, berarti, semakin, umur bertambah, justru, makin, makan makin bisa tambah banyak, kayak cowok tambah, takut, naik berat badan, gimana tuh, ini pasti pada mau guys, makanya kenapa orang-orang yang, yang udah, apa ya, udah lama, angkat beban gitu, mereka kan jadi makannya tuh fleksibel kan, karena, ketika lu angkat beban, lu stimulate muscle growth, kan kalau misalnya kita muscle growth, berarti activity kita naik dong, jadi kita butuh kebutuhan lebih banyak, jadi kita bisa makan lebih banyak, dan nantinya, ketika kita udah bisa makan lebih banyak, energi yang kita masukin itu, dipakai lagi, untuk latihan kita yang lebih efektif, gitu, jadi, gak ada tuh, yang kayak dikit-dikit gampang gendut, ya kan, makannya harus dikit, gitu, jadi, apa ya, istilah tuh kayak tangki bensin mobil kali ya, Gwen ya, karena tangki lu besar, lu bisa isi lebih banyak, tapi pengeluaran lu juga besar, gitu, jadi itu kayak, lebih enjoy gitu, ngejalannya, dan bisa lebih fleksibel, makanya, jujur aja susah, untuk bilang fleksibel dieting ke orang, yang range kalori itu sempit banget, gitu, gimana caranya lu bilang, ke orang untuk fleksibel dieting, tapi slot kalori nya cuma seribu, itu gimana mau fleksibel, itu kayak susah banget, gitu loh, makanya kenapa, kalau misalnya lu angkat beban, lu punya otot lebih banyak, pengeluaran lu lebih banyak, resting metabolic rate lu tuh lebih tinggi, jadi kita bisa makan lebih banyak, dan lebih enjoy, gitu sih, secara gampangnya lah ya, mungkin gini ya, Chalk, to make it clear, yang belum jelas, jadi tuh guys, sama fungsinya, tadi yang aku bilang ya, untuk fungsi-fungsi ke depan, seperti, men-support tulang kalian, dan semacamnya, simple aja, aja, jadi otot ini tuh, dia bahkan ketika kamu, tetap aja ya, Chalk ya, dia tetap membutuhkan, pun, gitu ya Chalk, lagi gak di gym pun, membutuhkan, membutuhkan, bahkan kotot ini tuh, fungsi latihan beban, walaupun kayak beratnya, tapi bentuknya tuh beda ya Chalk, makanya tuh, ini, kenapa kita berdua, akhirnya, sekarang, memang, dalam nomor satu, jika dia naik, kita mau melakukan kesalahan, dan pokoknya juga, karena, bisa aja, ada penambahan, bukan di, lemaknya, tetapi di bagian lain, jadi tubuh kita kan, in simple gitu, berarti kan datang dari air, lemak ya Chalk, dari otot, nah, pertanyaannya, ya tulang juga ada, pertanyaannya mau nambah dimana gitu ya, kan kita kan sebenarnya, kalau orang mau weight loss, sebenarnya pengennya kan fat loss, tapi sayangnya sekali, itu tidak sama dengan, gitu, pas Rachel turun berat badan dia, 8 sampai 9, ototnya dia juga turun, kena tuh, makanya tugasnya sekarang, Rachel lagi naikin ototnya, gitu, makanya kayak, ya tidak sesimple itu, tapi kita gak mau buat ribet lah guys, pokoknya intinya, mulai, include, alatihan angkat beban, gitu, beban, body weight dulu aja deh, gitu, di dalam latihan kamu, untuk latihan body weightnya, contohnya apa, nanti kita akan jawab di Q&A, aku ada tips sebenarnya, ada di Youtube aku juga, aku kayak tulis, top 10 apa, workout yang aku suka, kalau buat badan apa, kaki apa gitu, aku sering latihan itu juga, dulu pas lagi gak nge-gym, gitu ya, udah diringkasin, di video Youtube kamu ya, yoi, aku bisa cek ke Youtube-nya Gwen, oke, lanjut, nah ini, sekarang udah lebih ke, udah tau nih, basic-basicnya, makannya gimana, olahraganya gimana, gimana caranya untuk memulai Gwen, cara memulai, oke, sebenarnya, yang tadi kayak, udah sempat singgung nih kan, weight loss is different, dari weight fat loss ya teman-teman, tadi kalau weight, itu super gampang, karena, kamu, kalau kamu, aku gak makan garam aja, kan garam tuh, penting bagi tubuh kita, tapi ketika dia, tapi garam tuh juga bisa mengikat air ya, di dalam tubuh kita, jadi dia kayak, sehingga dia menahan, si air ini, yang kadang makanya buat orang, kok bloated ya, kok pipi gue agak lebih berisi ya, makan garam baik banget, gitu kan, abis asin-asin, nah kalau kamu kurangin garam itu langsung, itu hilang tuh, berat kamu tuh, nah itu weight loss, simple itulah ya, air gitu yang hilang, tapi kalau weight loss, ini tidak sebenarnya itu guys, yang tadi pertama, to summarize, ada butuh proper, kalau di defisit proper, ditekanin di sini, karena butuh tracking yang benar, terserah mau milih, mau cuma, yang penting kayak tadi Rachel bilang, ada temannya, udah gue kurangin boba aja, gue gak consume, yang biasa gue consume, seminggu dua kali, gue jadi satu kali, misal, terus gue, biasa gue selalu nambahin, saus-sausan, tiap kali gue makan, yaudah, gue coba gak tambahin, gitu-gitu loh, misal, misal ya, misalnya gue selalu makan gorengan, yaudah, cuma sekali seminggu, gitu, tapi kan, berarti kan itu kan kadang gak gitu, ke track ya, cuma kayak, mengira-ngira bahwa, ya ini pasti ada kalori defisit, karena kita lebih kurang daripada biasanya, tapi proper tuh, yang kalau Rachel bilang, pakai tracking method, nah, tadi mungkin ada pertanyaan, aku langsung sambil jawab ya, apakah ada aplikasi handphone, yang bisa membantu menghitung kalori, pada makanan, dari Jeremy, bisa ada, aku sama Rachel, kalau Rachel, biasanya pakai fitness pole, aku ada opsi, bisa pakai fat secret, kalau fat secret, itu banyak juga brand-brand Indo, di sana, gitu, gitu, oke, terus strength training, tadi untuk meningkatin muscle, rest days juga penting, jadi jangan kalian hajar, pokoknya setiap hari, harus latihan olahraga, gak boleh sama sekali, kalau gak latihan, artinya gue gagal, enggak, justru rest itu penting, karena di rest itu, muscle kamu, bisa recovery, terus kamu bisa punya, strength lebih lagi, ketika kamu hari Senin, memulai lagi, dia tuh powernya gede, gitu loh, jadi kalau kamu push terus, kalau gak rest, bisa juga injury, karena kamu injure, kamu bisa-bisa gak olahraga, berapa lama, jadi lebih baik, lebih baik, gitu ya, like power your ego, ya kan, ya bener-bener, gitu ya, terus eight hours of sleep, as much as possible, you know, minimum of six to seven, but will be better, eight lah, in on average lah, kalau kamu ada hari-hari, dimana, ya memang ada pekerjaan tertentu, ya gak apa-apa gitu, tapi, sebisa mungkin, jangan sampai, kamu udah kurang tidur, tapi kamu paksain, sering-sering banget, kamu latihan, itu bisa ngerusak, kamu punya, metabolisme, kamu punya, kesehatan jantung, segala macam, gitu, jadi, aspek of health, tuh banyak banget, teman-teman, ya gak cuma as simple, as kamu makan, terus kamu, kamu makan, apa yang kamu makan, terus kamu keluarin, gitu, active lifestyle, tambahin, need activities, yang kecil-kecil, kalau disuruh cuci piring, suruh apa, yaudah bahagia aja, naik turun tangga, happy, karena itu menambah, need activities, patience, memang, ada naik turun, justru kalau kalian, suka research, gitu ya, kenaikan berat badan, penurunan berat badan, itu kadang fluktuatif, dia bangun udah turun, udah turun, seneng-seneng, eh dia naik lagi dulu, nanti abis itu dia turun, karena, salah satu faktanya, ini tuh kalau tanya benarkan, jika ada yang salah, jadi aku tahu, kayak ketika, kita punya, misalkan fat udah mulai menghilang, dia akan ngisi dulu, dengan air, gitu ya, sehingga, kelihatannya dia akan naik, gitu berat badannya, tapi the moment, itu air udah shut off, dia bakal turun, makanya turunnya lebih jauh, dibandingkan yang sebelumnya, titik awalnya, coba Cel, ada yang kamu mau tambahin gak disana, contoh-contohnya? Sebenernya sih, itu lebih kayak variatif, sama faktor-faktor lain ya, kayak yang tadi, kaya stres kita, faktor makhluk, oh iya bener, ya kan, atau misalnya ya, tadi kayak retention, pokoknya, banyak banget deh, faktor yang berpengaruh, sama weight spike itu, jadi, tipsnya sih, sebenernya gak usah terlalu, dibawa pusing, seorang yang tadi, kayak kita udah bilang, yang penting kamu punya nih, track recordnya, gitu, oh gue udah makan bener kok, tapi timbangan gue lagi fluktuasi, oh ya mungkin that's a hormonal play, gitu, jadi kayak tetep aja keep going, karena lo tau gitu, kayak goal lo tuh fat loss, ya kan, bukan weight loss gitu, karena lo tau, you're in the right way, you're in the right track, jadi ya just keep going, kayak, jangan terlalu weight skill oriented lah gitu, karena kamu udah tau, basic dan track record yang kamu udah lakuin, terus konsistensi itu, the number one ya Gwen ya, iya, iya, kayak just keep on going, gitu kan, lihat sekali, sesekali, untuk reflect gitu, evaluasi, kalau misalkan gak progressnya, kok gak terlihat, tapi, terus jalan gitu loh, iya bener, nah ini tadi langkuman yang udah di, ini fat loss, terus yang ini, yang pertama saya, kita juga, kayak untuk penting banget nih, kalian tau why kalian, gitu, misalnya, gue mau turun berat badan, berapa kilo, ya kan, karena gue gak pede, gitu, gue ngerasa insecure, that's okay gitu, atau gue mau turun berat badan, karena simply, gue ngerasa, badan gue tuh udah terlalu berat, gue udah terlalu lemah, gue udah terlalu, gak energi, gue udah terlalu kayak, aduh mau bergerak aja tuh capek, nah itu gak apa-apa juga, pokoknya intinya, find the right way, yang emang bisa, push diri lo, jadi lebih baik lagi, dan penting banget untuk, memulai dengan, mindset yang bener ya, yang kayak tadi ya, jangan ada mindset, apa ya, self hate, atau jangan ada mindset, grouping makanan, yang mana yang baik, yang mana yang jelek, mindset yang kayak, lo ngubah tubuh lo, karena lo gak suka sama diri lo, mindset gak sabaran, kayak gitu-gitu, kalian harus, banyak-banyak edukasi diri kalian, tentang sainsnya dulu nih, jadi kalian ketika, kalian tau data, ketika kalian tau fakta, jadi kalian lebih yang kayak, oh yaudah orang faktanya kayak gini, gitu kan, jangan kalian gak tau fakta, terus kalian ngide-ngide sendiri, ntar jadi pusing sendiri, dan over complicated, gitu, jadi, start with the right mindset, dan pokoknya, take time to educate yourself, dan dengan dorongan, find your way tadi, itu pasti ngebantu banget, gitu, terus yang nomor dua, setelah kalian udah tau, ini kenapa kalian mau melakuin ini, kalian prioritaskan lagi, kayak ambil keputusan, take time untuk, ngobrol sama diri sendiri, kayak oke, gue udah komit ya, mau, ambil waktu, dan banyak belajar, untuk ke jurni ini, dan ketika kalian udah tau, prioritas kalian, kalian mulai susun, planning dan action kalian, misalnya kalian mau turun, berada-berada 8 kilo, oke, berarti gue harus angkat beban, yang kayak tadi kita udah, sebutin lah, dari A sampai Z, ya kan, setelah kita tau, action plan nya, yang paling penting itu, kita juga harus tau lagi, gimana lo mau ngelakuinnya, jadi kalau mau buat plan, jangan cuman, oke, kalau di deficit, makan di 1500, tapi gimana caranya, lo mau makan 1500, ya kan, lo mau masak, atau lo mau catering, ya benar, ya kan, atau lo mau, 1500 tuh, dipecahnya gimana deh, kayak breakfastnya apa, lunchnya apa, atau lo mau intermittent fasting, pokoknya dia, ubah itu ke kata kerja, jadi dari apa, goal nya ubah ke kata kerja, gitu, terus, mau olahraganya dimana, gitu, misalnya belum punya gym, atau kayak, oh iya lo youtube aja, atau lo mau daftar gym besok, kayak gitu, pokoknya, ubah semuanya itu ke kata kerja, supaya beneran terjadi, dan kalian lakuin, terus juga penting banget, caranya, gimana caranya, bisa kita sustain, gitu, makanya kenapa, tadi, kayak kalian harus tau datanya, kalian harus tau, right mindsetnya, dan yang tips dua terakhir itu, patient dan consistency, itu yang harus, yang apa ya, yang ngebantu kita, untuk bisa lebih sustain ya Gwen, kalau misalnya kita udah gak sabaran, kalau kita udah kayak, pinginnya cepet-cepet aja, wah itu udah kayak, susah deh jujur, I think gini sih guys, aku mau pause sedikit sini, aku admire Rachel banget disini, consistency, dia tuh selalu kayak, walaupun dia ngerasa, progress dia kok sedikit, tapi dia tuh selalu tetap, track dia punya makanan, dia selalu tetap catet, oh timbangan dia tuh kayak gimana, bukan untuk kayak stressing out, tapi lebih punya data point, bahwa, ketika ada fluktuasi yang sangat tinggi, dan dia gak turun, berarti ada sesuatu yang, di proses gue, yang kayaknya kurang tepat, dan dia, ya jadi trust the science gitu loh, jadinya ketika, dia ngeliat, walaupun progressnya super sedikit, atau bahkan malah berubah, agak kurang baik gitu ya, malah naik lagi, dia tuh gak takut gitu loh, malah tetap di jalanin, makanya menurut aku, itu yang bawa dia, sampai keliatan banget resultnya, gitu, penting banget buat punya objektif gitu guys, jadi, gimana ya, misalnya kita kan mau mencapai sesuatu itu, emang gak mudah, dan punya strategi masing-masing, tapi penting juga, saat-saat, dimana lu bisa disiplinin diri lu gitu, punya objektif gitu, jadi, punya track record yang tadi Gwen bilang, itu penting banget sih, that's what, apa ya, yang buat kita terus jalan kali ya Gwen ya, yang buat terus kita bisa bertahan gitu, terus ini kan, contohnya kayak di bawah nih, gimana nih, mau coba besok, belajar bangun pagi, atau meal prep, ya kan, atau mulai besok deh, gue mulai jalan pagi tiap hari, terus, gimana caranya kita bisa track progress, kalau misalnya aku, yang tadi Gwen bilang, aku buat di notes, Apple, kayak aku bikin gitu, kayak Senin sampai Sabtu, misalnya timbangan aku, range fluktuasinya, terus aku average in, terus juga, yang kayak tadi Gwen bilang, kayak, submit calorie kalian, di fitness pool, atau foto di kaca, atau kalian ukur, lingkar berat badan, ya kan Gwen, pokoknya apapun deh, yang bisa kalian jadiin acuan, supaya kalian tahu, oh, gue tuh actually udah, do better loh, kayak ya gak sih Gwen, kayak, banyak hal yang kayak, wih gue tuh udah, ngelaluin ini, dan gue tuh ternyata udah berprogres, jauh lebih baik dari sebelumnya, nantinya itu yang akan bikin kalian, makin semangat lagi, makanya kenapa disini aku tulis nih, fokus sama, every little wins, karena itulah yang bikin kita, terus berjalan, dan sebenarnya, ketika aku ya, jujur aja ya, misalnya udah turun 9 kilo, dan udah mencapai goal itu, sebenarnya yang, setelah kita flashback lagi, yang seru itu perjalanannya ya Gwen, bukan kayak tentang, wah, horre gue udah 9 kilo turun, tapi gak loh, tapi kayak along the way, gila hari ini, gue bisa lo kayak jalan 10 ribu step, ih hari ini gue bisa lo tetep, gym kayak, latihan gue seru, kayak gitu-gitu, kayak, setiap progres itu yang kayak, gue ngerasa, happy gitu ngejalannya, dan ada banyak improvement, yang gue ngerasain gitu sih, betul, betul, terus yang keempat, tips dari aku itu adalah, be discipline gitu, be discipline dalam artian, jangan, cuman planning-planning doang gitu, tapi, yaudah gitu, planning cukup aja udah sehari, atau duduk tuh, 30 menit lo planning, dan lo mau ngapain, tapi besokannya, yaudah, ayo, dikerjakan, kayak tadi aku bilang, diubah jadi kata kerja, just simply start, disiplinin diri kamu, emang awal-awal itu gak enak, gak ada yang enak, kalau defisit itu juga pasti gak enak, karena lo pasti lapar, tapi, lo harus tau gitu, either lo, ngedengerin diri lo sendiri, atau lo excuse gitu, jadi, penting banget untuk mendisiplinkan diri sendiri, mungkin awal-awal butuh willpower lebih, atau kayak, pengorbanan yang lebih, tapi nantinya itu, pasti akan adaptasi gitu guys, kayak tubuh kita tuh pintar kok, kalau misalnya kalian, awal-awal ngerasa gak nyaman, pasti dua mingguan gitu, nanti lama-lama pasti udah menyeselahkan, dan kayak, udah ada ritmenya sendiri gitu, tapi yang paling terpenting itu, kayak, konsep, why-nya udah tau kenapa, dan emang, kamu mau ngelakuin itu, kamu pasti bisa, mendisiplinkan diri kamu sendiri, dan, move out from your comfort zone. gitu gue, kalau kamu ada tambahan gak gue? Tujuh sih, I think for discipline, aku juga memang harus belajar lebih banyak lagi, karena, kalau aku di stage sekarang, aku ngerasa kayak hari ini nih, aku ngerasa di minggu ini, juga makannya belum cukup rapi, sehingga efeknya, rasanya badan aku tuh, retain banyak banget, either itu garam, atau enggak, aku juga tubuhnya jadi kurang rasa fit gitu kan ya, ya, cuman aku kayak, oke, masih ada hari esok, bisa di, aku bisa nyoba lagi kok, gitu, jadi, mindsetnya kalau dulu aku, kalau udah, lagi turun gitu ya, rasa progresnya, rasanya tuh malah benci ke diri sendiri, benci ke diri sendiri, terus malah kayak, just hating my body gitu loh, kayak, ini kenapa sih pahal gue kayak gini, ini kenapa sih tangan gue kayak gini, blablabla, kayak akhirnya, setiap kali mau exercise pun, dari hate gitu loh, secara lahirnya, which very draining, dan capek banget rasanya, dan akhirnya membuat perjalanan ini tuh kayak ngerasa, gila ya, diet tuh, nyiksa banget sih, seumur hidup lagi, emang hidup gue harus kayak gini banget gitu kan, tapi karena tadi aku udah tau, the right, the right mindset, I know the science gitu, akhirnya pas lagi progress turun pun, jadi kayak, oh iya ya, kita jalanin lagi yuk, start, lagi yuk, kayak gitu, jalanin lagi gitu, disiplin lagi yuk, coba lagi gitu, bener, iya, oke, lanjut, lanjut, nah ini aku selipin, jadi tuh ceritanya gini guys, semangat aku lagi buat powerpoint nih, sampe setengah satu kan, terus aku follow temen aku, yang entusiast juga, tentang science lah, between lifting gitu, terus dia ada repost salah satu, kata-kata dari coach, ini kata-kata ya, if you weren't consistent, you can say it, it didn't work gitu, ini bener banget sih, kayak baya banget temen-temen aku bilang, kayak ajarin dong cara diet, gue tuh udah gak berhasil, pake cara A, B, C, D, E, terus aku selalu jawabnya kayak ini, emang udah coba berapa lama, ya kan, emang yakin, udah bener gitu, jadi kayak, temen-temen coba aja dulu, mulai aja dulu dengan konsisten, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, dan seterusnya, nanti baru temen-temen evaluasi gitu, jadi jangan kayak baru mulai 3 hari, udah kayak, gue gagal, gue genetik, gak bisa kurus, jangan guys, pokoknya, fokus on the good aja, kita keep going aja ya, gue, Nia, setuju, setuju, bener sih, lanjut, terus tadi aku udah mau ini, Cel, jadi kayak lucu banget, kayak pas banget, pas aku lagi kan, lagi finalisasi PPT-nya, rapi-rapiin, muncul nih di Instagram, there are no shortcuts for your health, jadi semua itu, memang dibutuhkan plan, dibutuhkan why yang jelas, dibutuhkan proses belajar, yang tepat, tau science behind-nya apa, percaya, bahwa, ya ini tuh ada, structure-nya, ada yang kayak, if, then what-nya gitu, ada gitu loh, if kamu melakukan ini, akan terjadi ini, gitu kan, dan jalanin itu gitu loh, jadi menurutku, ya gak ada, kayak orang bilang instan, minum pil ini, kamu turun 20 kilo, gak mungkin guys, kayak, hanya dalam, 5 hari, kamu bisa turun 7 kilo, kayak, ya mungkin, mungkin kalau lo gak makan sama sekali, atau cuma minum air, dan itu semua kalau flash out, tapi, pertanyaanku seberapa lama sih, bisa kayak gitu, gitu, pasti deh, bakal balik lagi, gitu, atau enggak, mental health-nya, well-being-nya, pasti ada yang, terganggunya gitu loh, makanya kan orang, kayak kalau kalian lihat ya, model-model gitu, yang ada yang sempat bilang lah, gue stres banget, kayak diet, segala macam, jadi kayak, the moment itu udah rilis ya, kenapa hidup gue, emang gue gak boleh makan gitu loh, jadi kayak, memang guys, gak ada shortcut, you need to accept the fact, bahwa tidak ada shortcut, walaupun banyak banget, mungkin, penjualan gitu ya, tentang, turun yuk dalam ini, hanya dengan minum ini, tanpa olahraga, ya, faktanya sih ya, kalau yang kita jalanin, dan kita belajar dari para expert, sih gak ada ya, gak ada shortcut ya, memang harus dijalankan, terus-menerus sih, gitu, dan apa ya, ini juga, ini aku juga ada salah satu pengalaman, dengan quotes ini, there are no shortcuts for your health, itu kayak awal-awal, aku juga, di fase yang sebenarnya, gue mau diet, karena gue mau cantik aja sih, sebenarnya, ya gak sih, kayak gue pakai baju bagus aja gitu, tapi gue gak mau makan, gak mau makan sehat, karena menurut gue, makanan sehat tuh gak enak gitu, nah bener Cel, makanya cuma cantik, iya-iya bener, makanan sehat tuh gak enak gitu, tapi kayak sekarang, kayak aku sama Gwen, bisa di state ini, dimana, justru nyari ya Gwen ya, iya, itu emang makanan kita gitu, karena abis kita makanan, sehat, yang whole food, kayak beneran makan normal, yang tadi, yang last process sih, kayak we feel good gitu, kayak enak aja, kenyangnya enak, kenyang lebih lama, energinya pas, gak ngantuk, gak terlalu gimana gitu, tapi itu semua butuh proses gitu, kita juga pernah di, day nol, kita juga pernah ya kan sih Gwen, day nol, and day kayak rasanya tuh, mau kayak start again, start again gitu, jadi buat teman-teman, yang lagi ada di stage, apa ya, apapun itu, kayak it's valid kok, dan ada prosesnya lah, dan pasti teman-teman bisa nyampe, ke goal kalian masing-masing nanti, betul, just keep going, just keep going, oke, I think it's, that's it, Cel, kita ini aja ya, unshare, I think itu, kurang lebih tentang konsepnya, thank you udah dengerin sampai sekarang, dan jika ada expertise ini, ada yang kata-kata kurang tepat, boleh dibenarkan, kita sangat-sangat open, dan sangat ingin belajar, sekarang kita akan jawab Q&A dulu, dari DM yang masuk ya teman-teman, sama dari komen, aku akan usahakan ya teman-teman, kita selesai sekitar jam, ya 10.15, ini kayak masih lumayan sih pada stay ya, karena banyak banget ternyata, dan sorry banget, kayak menurut kita, emang konsep ini tuh, apa ya, banyak perlu dijelaskan gitu loh, gitu ya, jadi gak ada misconception gitu, oke, kita mulai kali ya, Cel, aku ada pertanyaan di sini gitu, ini sebenarnya, I think the person juga ask, di question box sih, di pertanyaan, di live kita sekarang sih, dia bertanyaannya, ada pertanyaan dari, ini nih, dari, siapa nih, Teresha ya, coba Cel, Sarandong, sama gak nih orangnya ya, iya sama, Teresha, hai Ci, Sarandong, kalau udah terbiasa latihan beban, pakai dumbbell 2 kilo, dan rencana menambahin beban, lagi, tipsnya gimana ya, apa harus bertahap, dari 2, 3, 4, dan seterusnya, gimana Cel menurut kamu, oke, kalau misalnya, gini ya, kan kalau misalnya kita main angkat beban itu, kan kita, ada yang kita ngomongin, namanya range repetition kan, kalau misalnya kita, sering ikutin nonton Youtube, apa, apa namanya, ada nonton kayak, workout-workout dari Youtube, itu kan, pasti repetisinya itu, biasanya rata-rata, 10 sampai 12 ya, per setnya, atau ada juga yang pakai waktu gitu, cuman kalau di aku ya, kalau misalnya aku latihan, aku tuh biasanya pakai rep range itu, between 8 sampai 12, nah biasanya itu, di set 1, itu tuh aku biasanya mulai dari, beban yang menurut aku tuh, aku tuh 12 kali itu, aku bisa angkat, kayak, tapi udah gak begitu challenging lagi gitu, berarti, kalau misalnya kamu bisa ngelakuin 12 kali itu, dengan, kayak apa ya, gak yang kayak, gitu, kayak, ya berarti itu, that's your sweet spot kan, berarti itu udah ada tandanya, berarti kamu harus naikin, lagi gitu, nah naikinnya itu juga, bertahap juga gak apa-apa, misalnya kamu dari 2 kilo, naikin aja ke 3 kilo, sama ke 4 kilo itu gak apa-apa, tapi menurut aku itu juga, tergantung gerakannya Gwen, kalau misalnya, main gerakan-gerakan besar, yang melibatkan otot-otot besar, kayak squat, deadlift, hip thrust, bench, pokoknya, yang bisa kalian ngangkat lebih berat, itu, kenaikannya bisa lebih signifikan, tapi kalau misalnya, kita main gerakan yang isolation, atau, main yang melibatkan itu, muscle itu targeted ya, misalnya, fokus doang, misalnya, latar race, kita mau cuman target di otot, ini ya, shoulder samping kita, aku aja, kayak aku tuh cuman bisa angkat 3 kilo, jadi kayak menurut aku, naik ke 4 kilo, sama 5 kilo, itu udah berat banget, karena emang, muscle yang kita rekrut, itu juga dikit gitu, jadi jawabannya tuh agak subjektif, tapi menurut aku, caranya, kalau misalnya kamu udah nyaman, di 12 kali, kamu bisa ngelakuin tanpa, kesusahan, atau extra effort, berarti harusnya, tanda-nya kamu udah bisa naik, naiknya tuh gimana, naik aja, ke satu step lebih berat, tapi kamu turunin repetisinya, misalnya kamu turunin ke 10, oh ternyata 10, kok masih nyaman ya, berarti, tanda-nya lo bisa, lo bisa, lo bisa menurut diri, lebih dari, setuju, jawaban dari aku, pokoknya kalau gerakan, yang melibatkan banyak otot, dan mostly biasanya otot kaki, maksudnya otot kaki, itu otot paling besar guys, jadi, dia punya tuh, biasanya kalau penambahan beban, kalau aku, biasanya kalau ngangkat, biasanya nambahnya, either, langsung kayak 5 kilo, tambah dikit-dikit, kayak deadlift kan ya Cel, misalkan, 40, tambahkan paling kecil pun, kalau di barbell, pelit kan 2,5, 2,5, gitu kan, itu jadi, nah, 5 gitu, tapi mungkin nih, kalau konteks kamu di rumah, menurut aku sih, kalau kamu melatihkan, untuk yang dumbbell, kata Rachel bener, tergantung gerakan, itu kamu tambahin dikit, tapi kalau misalkan, latihan kaki, mungkin kamu boleh cobain, pakai resistance band kali ya, ya boleh juga, pakai resistance band gitu, juga udah lumayan sih, tinggal, either kamu coba, tambahin repetisinya, atau kamu tambahin, itunya, bandnya kan, biasanya ada yang level-levelnya, gitu, terus juga, menurut aku kayak, selain beratnya, coba kamu kayak evaluasi lagi, formnya gitu, jadi kamu bisa, oh bener, itu gak cuma dari repetisi doang, gitu, dari 12 kali, kamu udah ngerasa gampang, itu, tapi form kamu udah bener belum, bener-bener, ya kan, kayak muscle yang lu rekrut, udah bener atau belum, karena, semakin lu bisa rekrut muscle, yang lu gunain untuk gerakan itu, semakin efektif latihannya, bakal terjadi, jadi, even dengan 12 repetisi, yang kamu ngerasa, ringan itu, kalau misalnya kamu bener-bener, kayak fokus, dan efektif pakai ototnya, tuh, kayak lu, you can feel the intensitasnya tuh, tetap ada gitu, jadi bisa juga tuh evaluasi formnya, abis itu, naikin juga. Super good, oke, ada pertanyaan kita dari yang sini dulu ya, ini Therese, Therese juga nanya di sini, nanti kita jawab, ini basic, tentang ngomongin makan di bawah seribu kalori, Kak, gimana menurut kamu, boleh gak sih? Nah, ini juga jawabannya variatif ya, jadi kan ini balik lagi ke, BMS orang masing-masing gitu, cuman, banyak banget tuh, diet-diet TikTok ya, Gwenn, makan sehari, ataukah diet-diet K-pop, idol star, diet, aduh ampun, dulu tuh gue tuh, kalau nyari-diet apa, oh iya-iya makan cuma, ubi apa gitu, pisang, ampun, gila. menurut aku sih, diet seribu kalori, kalau misalnya awal-awal, kita masih menggebu-gebu, kayak masih semangat banget gitu, mungkin awal-awal lu bakal seneng, karena, efeknya kelihatan ya, Gwenn, Pasti, pasti. Itu bisa kayak turun, 3 kilo, 4 kilo tuh ada, cuman, menurut aku sih, lebih ke, sisi, lu menghancurkan regulasi hormonal, sama fungsi dari tubuh-tubuh kita sih. Itu kalau misalnya, kamu terus-terus lanjutin, dan lagi-lagi kita ngomong, seribu kalori tuh bukan seribu quality kalori ya, yang kayak seribu, tapi lu makannya ngacong-ngacon itu, wah itu juga tambah-tambah lagi itu kan, terus juga kalau tambah olahraga lagi, makin kacau lagi, mungkin nantinya bisa kayak, jadi gak mens, atau kayak, iya, iya kan, terus kamu bisa ngerasain ekstrim hunger, pokoknya, intinya, mungkin di awal lu happy, tapi, yang tadi Gwen bilang, apakah kamu bisa menjalani itu, sustainable, sampai nanti kamu tua, gitu kan, dan yang kayak aku bilang tadi, intinya itu bukan, lu mau mencapai kalori defisit sedikit-dikitnya, tapi lu mau, apa ya, kayak trick your body, dengan kalori defisit yang minimal aja, tuh sebenarnya tubuh gue tuh, udah bisa berubah komposisinya, nantinya dari situ, kamu baru berprogress, kayak gitu menurut aku. Setuju. Itu ya guys, salah satu tanda, apalagi buat cewek, mens itu adalah berkat ya, ketika itu tidak hadir, kalian perlu ngecek lagi, apa yang kurang tepat. Warning sign ya Gwen? Karena, iya, sangat, sangat, warning sih, jujur, itu karena akan merusak metabolisme, dan sebagainya ya. Untung hitung BMR, TDI, itu bisa coba cek ke, ini ya, ttdee, kalkulator.net, itu salah satu sih, yang biasa aku sama Rachel cobain. Lanjut. Oke, Cimotanya, ini dari Valentine, aku udah diet kurang lebih dari setahun, berat badan aku turun, tapi perut masih buncit, itu kenapa ya? Kalau perut masih buncit itu, sebenarnya kayak, tergantung ya. perut kita tuh, pertama faktornya banyak cel. Bener. Perut kita tuh masih buncit ya Gwen, apalagi malam-malam ya Gwen. Pagi makan guys, gak mungkin, ini ya, ini ya, gak mungkin nih ya, yang kalian lihat di foto, lurus, itu gak mungkin, terus-terusan gitu, percaya lah. Tidak mungkin, itu tidak normal guys, jika seperti itu, kalau makan tuh pasti ada membelnya. Iya bener, jadi kayak, kalian kayak edukasi dulu diri kalian, bahwa, nah bener, edukasi. bloated stomach, atau kayak emang perutnya, kalau malam-malam buncit, ya itu normal gitu. Betul. Tapi kalau emang misalnya, kalian udah, udah usaha, berturunin berat badan, dan masih buncit, ada juga yang kita sering bilang, namanya skinny fat. Ya kan, biasanya itu, orang-orang yang, makan super dikit, dan implementasinya itu, kardio doang gitu. Jadi, apa ya, otot, jadi justru yang kebuang itu, malah musclenya gitu kan. Makanya kenapa, lu kurus, tapi perutnya buncit gitu. Makanya itu, penting banget, untuk evaluasi ulang, dan strategi kalori kalian ulang, dan mulai untuk implement, sih menurut aku, kalau misalnya, masalah-masalah dari skinny fat gitu. Soalnya banyak loh temen-temen, yang beratnya kayak, 47 kilo gitu kan Gwen, tapi kok kayak ngerasa, iya kan, kayak gak pernah puas gitu. Mungkin, you need more muscle. Iya temen aku, sama deket aku ya, ada namanya Brenda gitu, she shares that, dia tuh dulu, pokoknya badan-badan model deh, bagus. Terus dia tuh kayak, emang bener-bener jaga makan, segala macem gitu dulu, kayak masih bener-bener jaga makan, bener-bener kalori defisit, emang beratnya sangat-sangat, minim, dengan tinggi 172, beratnya 55 gitu ya Cal. Tapi, dia tau dia tuh skinny fat, makanya sekarang, walaupun berat dia lagi naik, dia justru gunain kesempatan ini, untuk build muscle, untuk buat, bentuk glutsnya, bentuk gluts gitu ya, terus kayak, yaudah makan juga, dia lebih perhatiin gitu, inflexible eating juga, dan, maksudnya karena goalnya, dia bilang, gak mau cepet-cepet juga, turun, karena dia tau, itu bakal ngerusak metabolisme dia lagi gitu. Bener-bener. Jadi kayak, memang you need to accept the fact guys, that it means process. Bener. Oke, lanjut ya. Kak, lingkar pinggang aku 70, udah defisit kalori, lumayan lama, dan strength training. nah, apakah bisa? Karena sekarang masih buncit, Kak. Udah strength training, soalnya. Udah strength training? Bentar-bentar, gimana-gimana? Lingkar pinggang aku 70 nih, udah ngejalanin defisit kalori, lumayan lama, dan strength training. Cuman kayak, badannya menurut dia udah pas, tapi menurutnya buncit gitu. Bisa gak sih, hilang? Oke. Bisa, tapi, lagi-lagi kita harus tau, fat distribution tiap orang tuh beda-beda. Mungkin kalau misalnya emang udah dengan cara yang benar, kalian masih tetap punya fat, ya emang perlu lebih ekstrim lagi. Nah, tapi masalahnya, untuk going into that single body digit, yang bikin apps visible, ya gak sih, kayak kotak-kotak itu, susah banget guys. Kayak, bukan susahnya tuh gimana ya, susah didapatkan, dan susah di-maintain gitu. Dan lagi-lagi coba, ngasih diri kalian. Kayak sebenarnya yang kalian cari tuh apa gitu, kalau misalnya kalian, bener-bener. Iya kan? Kayak, apakah kalian mau kontes, untuk harus, ya, kayak perut yang six-pack itu gitu. Kayak kemarin aku nonton video dari Greg Dushat juga, salah satu AFBB pro. Halo? Iya, kedengeran. Jadi salah satu AFBB pro, Greg Dushat, dia bilang kayak, emang lu siapa sih? Kayak, kita siapa sih perlu kayak, go into that shredded body, sampai kita, ngorbanin mentaliti kita, ngorbanin kehidupan kita, kayak gitu-gitu. Jadi, dia evaluasi lagi aja. Tapi ya, kalau emang, you wanna go for that, that's okay. Berarti ya, emang kamu harus perlu lebih sabar lagi, dan harus implement kalori deficit lagi. Cuman, ya, kamu harus tau, progresnya bakal lebih slow. Apalagi kamu udah bilang kan, kamu udah turun banyak kan. Jadi, harus lebih sabar aja sih. bener guys. Aku juga sekarang, kadang ini ya, aku boleh share sedikit, kalau masalah kayak latihan gitu, kadang ego, ego adalah. Kayak, gue harus ngangkat lebih tinggi. Gue harus ngangkat lebih berat. Tapi bisa aku pikir-pikir lagi ya, aku kan juga kayak, trade ke visio, segala macem, Maksudnya, ada banyak juga kayak, aku mungkin udah larga dari lama, terus kayak, aku pikir gak apa-apa lah, gak apa-apa lah gitu ya. Dari dulu, foto salam pernah jatuh juga, kayak gak apa-apa lah gitu kan. Akhirnya ternyata, itu build up ke sesuatu, dan ternyata, memang aku harus lebih memperhatikan, kayak latihan form lah, apalah, kayak stretching-nya juga gitu, kalau dulu gak mau perhatiin. Dan, aku lebih bertanya lagi sih, iya ya, gue selama ini mau angkat lebih berat lagi, lebih berat lagi. Itu biar apa sih? Emang gue tuh, maksudnya, emang, gue mau jadi atlet, kayak gimana gitu. Emang itu pekerjaan gue, gue mau jadi seperti itu. Tapi kalau tujuan aku adalah, lebih kayak, ya emang sebenarnya, lebih mau yang, ya udah bentuk body shape aja, lebih mau biar lebih kuat, kayak gini-gini, tapi, as a general people gitu loh, bukan yang kayak jadi, atlet atau gimana, ya you need to know, bahwa ya oke gak apa-apa ya, kalau perut gue kadang-kadang, kayak gini, atau gue kan juga emang makannya kemarin gini nih, bukan lagi ada competition, gitu-gitu ya Cel? Ya bener, karena that's normal, apa ya, normalnya manusia tuh kayak gitu loh, kita, iya, iya, normalize normal bodies guys, suka gila gitu, suka kayak, aduh kenapa sih gue gendut, aduh anjir siapa sih, gendut, itu cuma pikiran kita aja yang gila. Make sense sih, make sense, make sense. Lanjut. Oke lanjut, pertanyaannya, oke aku bacain yang dari, ini dulu yang live kali ya, dari, dari, Marcel Ezra, ini kayak temen kamu ya Cel? Wah nanti dia komen ya, wah bener-bener ini bercanda nih. Kamu nanya dong, tips untuk tetap bahagia, walaupun bosan olahraga. Ya ampun, bahagia datang dari diri sendiri ya Gwen. Gimana Gwen aja deh yang jawab. Nah, ini kayak, pertanyaan iseng aja deh, kayak gimana terbahagia, walaupun bosan olahraga. Variasi sih, because variations build up life. Coba yang kalau bisa kamu ngerasa bosan dengan satu gitu, coba cari aja, either gerakan lain, atau olahraga lain gitu. Pagi sih buat temen-temen ya, yang kadang, alah gue memang bukan orang olahraga gitu, coba deh, kamu coba explore lu deh, ada banyak macam olahraga kok. Aku sama Rachel kemarin mau disekas aja pusing banyak, yoga ada, pilates ada, crossfit ada, bodybuilding ada, apa lagi, olahraga-olahraga kamu yang kayak olahraga yang, yang olahraga itu activity ya, lebih kayak swimming gitu-gitu kan beda lagi ya. Terus kayak flexibility, kamu bisa belajar. Iya, kalisthenic, blablabla, banyak gitu guys, jadi coba di explore, dan, ya makanya tadi Rachel bilang di awal, implement apa yang bisa kamu implement gitu, do it gitu, your own way, gitu. Oke. Cari temen juga bisa ngebantu ya. Nah, ya kita tuh, 100% transformasi guys itu sangat bantu. Oke, terus, boleh share, gimana cara jalanin diet happy dan olahraga teratur. Oke, balikin tadi yang pertama, kalau pertanyaannya ini dari, Nikma, eh, dari Meiko ya. Caranya adalah, ya harus tahu, kalau ini tuh, kalau aku sih ya, sumur hidup, dan gue tuh gak mau stress, diet itu, gila kalau, apa sih gila, aku cerita banget ke Rachel dulu, awal-awal kenal. gila ya, kalau misalkan sumur hidup gue harus kayak gini, gak-gakak diet, emang hidup gue tuh cuma tentang diet gitu loh, gak ngerti gak sih maksudnya kayak, jadi saya selesai hari kayak, aduh, mau makan takut. Iya, bener-bener. Gila, emang, oke, I think life is more than this, menurut aku kayak gitu, justru diet itu, is a part of life, yang support, kayak, yang support my life gitu loh, bukan jadi yang kayak, the center of everything, yang gue tuh stressin, setiap kali gue turun, bukannya gue bangkit, malah gue stress gitu, kayak, itu tuh kayak, the ultimate, the ultimate in my life gitu loh, kayak, gila stress gue, gak mau gitu, my life is more than just diet gitu ya, terusnya, olahraga teratur, lebih yang kayak, aku tahu benefitnya, aku tahu dia bisa untuk long termnya, aku pengen jadi oma, yang bisa diajak jalan, tetap masih bisa punya otot, bisa olahraga sama cucu aku, gitu-gitu, jadi kayak as simple as that, terusnya, apalagi nih, tadi mana pertanyaannya, ini ya, ulala ini, kayaknya kamu delete deh, oh sorry, kenang aja, oh udah, masih kok bolong-bolong semua ini pertanyaan gue, terus kayak, berapa lama sih, cara, oke, workout aku oke banget, thank you, terus berapa lama, kira-kira kalau mau bentuk body lean and tone, sehingga bisa jadi body goal, pertama, coba kamu define dulu, body goal yang maksud seperti apa, kedua, kalau aku sih, personally, berapa lama, kalau mau bentuk, kayak, bentuk otot gitu, ya tadi Rachel bilang ya, jujur guys, cukup lama sih, berapa lama ya, Rachel, aku, aku pun sekarang juga, kalau lu mau bangun otot sih, gak ada, gak ada jalan, abisnya gitu loh guys, kayak lanjut aja gitu, tapi justru, at the first point, kalau misalnya kamu sebagai beginner itu, justru itu adalah, salah satu, dimana kamu bisa push, your maximum capability, karena, justru di tahap beginner itu, orang-orang itu punya, higher growth, gitu kayak, lu bisa push di awal gitu, angkatan lu bisa jauh, lebih naik, kalau misalnya form lu udah bagus, kayak gitu, jadi sih, kalau misalnya aku sih, paling kalau misalnya adaptasi ya, belajar bebannya itu, ya mungkin 3 bulan kali ya, awal-awal belajar, nanti lanjutnya tinggal continue aja, tinggal continue, tetap, bagusin, naikin performanya, naikin beratnya, bagusin alat-alat, misalnya kayak gerakannya, gitu-gitunya. Bener, sama ya, ini ada pertanyaan, berapa tahun buat latihan bisa angkat beban, 3 bulanan sebenarnya udah mulai bisa kok guys, beneran, kalau kamu konsisten, minimalnya 3-4 kali, itu di resort. Itu pasti bisa, pasti bisa. Terus, kita baca yang dari sini dulu, dari Teresha. Oke, Rachel, mau nanya lagi, jadi selama pandemi, aku rutin workout nih, seminggu bisa 4-5 kali, ada kardio, resistance, strength training, dan konsumsi, real food. Sebelum pandemi juga udah rutin WO, ya nih, ini namanya real food, real food tuh pinter-pinter namanya, padahal whole food guys, maksudnya aku udah baca real food tuh, kayak lo dibaca brand loh. Gini, terus, terus, terus. Aku agak bingung, soalnya aku tipe orang yang badannya gampang naik dan menimbun lemak, tapi sekarang seneng karena makin kesini makin susah naik, dan tetep konsisten turun gitu loh. Tapi, dia bilang, kalau dibilang lean juga belum begitu kelihatan otot, jadi apakah bisa dibilang BMR-nya udah bener? Kalau misalnya udah rutin dan sekarang udah stabil gitu ya, maksudnya ada fluktuasi weight, tapi kalau misalnya mau ditarik garis besarnya, overall itu tetepnya normal, berarti kamu udah maintenance gitu, kayak udah, maksudnya udah bisa di state yang maintenance, cuman kalau misalnya mau tau BMR kamu udah bener atau enggak, mungkin kamu lihat dari track makanan kamu, misalnya kamu hari ini 1.600, oh ternyata kalau seminggu gue 1.600 terus, dan berat gue gak ada naik, gak ada turun, ya berarti that's your maintenance gitu. Oh berarti udah oke nih gitu kan. Tapi kalau misalnya, kok minggu ini aku turun-turun ya gitu, terus kamu lihat calutan kamu, oh mungkin minggu ini aku makannya lagi dikit gitu, berarti ya kamu masih di calorie deficit gitu, emang takes time untuk cari tau sih, karena aku juga sekarang kan, kayak abis selesai kita 100 hari transformasi, kita ada pasti lagi ya, jadi aku kayak lagi nyari-nyari lagi nih, sebenernya tuh, dimana sih calorie gue yang biar berat gue tuh, fluktuasinya tuh gak anjlok-anjlok banget gitu ya gue, ya gitu sih, jadi kalau mau sih dilihat aja, di track lagi makanannya gitu. Betul, betul. Betul, terus. Kalau bisa belum menjawab, komen aja lagi ya. Iya, ya komen lagi aja ya gue, Teresya. Oke, lanjut pertanyaannya, tadi kalau bilang start being consistent in exercising, itu udah ya tadi ya di jawabannya di how-nya gimana, pokoknya harus di planning, karena kayak kalau Rachel bilang, kita denger dari Alin, if you plan to fail, if you fail to plan, you plan to fail. Iya, itu bener. Jadi, tadi Rachel bilang, she grows as well in the part of time management, gimana dia juga, jadi sekarang kan mau gak mau ya, harus kayak planning dia mau makan apa, dia work out kapan, jam berapa, gerakannya apa, karena ketika kita plan, kita akan menjalankan, oh ya gue udah tau, I can expect, what is coming in front of me, dan gue bisa tau, apa yang gue harus prepare, sehingga ketika itu datang, gue gak gelagapan, dan gue malah mengambil shortcut gitu loh. Karena kalau misalnya kamu gak plan apa-apa, pasti gak akan jadilah, percayalah, kadang plan aja udah, kita belum tentu jadi, apalagi gak di plan, biasanya guys, walaupun orang bilang, walaupun orang bilang, dadah kan tuh lebih ini, tapi guys untuk ini, sorry tapi ini tidak bisa diimplementasikan disini, kayak aku nih mau kerja, iya aku mau kerja jam 9, aku gak bisa nanti bebak, kayak mendadangan, oke gue out deh sekarang, kayak gitu, bisa telat kerja, gak ini itu kan ya, gak bisa. Oke, oke Cici Rachel, ini nih, abis diet, artis, T-Y, T-A gitu ya, dengan inisial T-A, sekarang struggling untuk maintenance, cannot avoid bench, help me. Oke, nah ini juga banyak banget, dan aku juga, pernah di posisi ini, bahkan sekarang mungkin aku juga lagi ups and down lah, jadi intinya, tapi ini beda konteks ya, misalnya kan dia bilang, abis ikutin diet artis, yang kita asumsiin aja, dietnya diet ekstrim gitu ya Gwen, oh iya, iya. Jadi, diet ekstrim, gimana, tubuh kita itu, udah terlalu terbiasa, dan adaptasi, dengan kalori yang minim kan, jadi ketika, kita punya, kalori range yang minim, itu kita gak bisa punya banyak option, untuk makan, lebih banyak gitu, nah untuk balikinnya itu, ada beberapa cara, jadi ada yang bilang, ada yang bisa kita lakuin itu, either diet break, atau reverse dieting, intinya sih, goalnya sama, maka kita mau reset, dan reverse our metabolism, ke set point yang normal lagi gitu, tapi caranya, pendekatannya beda-beda gitu, misalnya kalau reverse dieting itu, biasanya kita naikin kalorinya itu, lebih perlahan, jadi misalnya, 1400, kamu, tiap minggu, kamu naikin 100 kalori, jadi nanti kamu bakal, bisa makan lebih banyak, tapi kamu gak melihat, fluktuasi berat yang terlalu, besar gitu, nah tapi, ada juga yang bilang, reverse dieting itu susah gitu, karena, lu tau dari mana, akurasi orang menghitung kalori, cuma naikin 100 kalori gitu kan, belum lagi error-errornya, bumbu-bumbunya gitu, tapi, ada juga cara yang kita sebut, sebagai diet break gitu, kalau diet break itu, biasanya langsung, kita makan di maintenance, tapi emang, fluktuasi berat yang terlihat itu, lebih pronounce gitu ya, lebih kelihatan, nah tapi ya, lagi-lagi kayak, kita harus tau dulu sainsnya gitu, kalau misalnya kita balik ke maintenance, there will be weight fluctuation gitu, yang dimana awal-awal aku juga kayak, kok gue beratnya naik ya gitu, gue tuh mau kering, gue tuh mau lean gitu, tapi, pas aku ngobrol-ngobrol, aku kayak coach gitu-gitu, ya emang, that's expected gitu, tapi kalau misalnya kamu mau menyokong, fit journey kamu yang lebih lanjut lagi, untuk ke depannya, dan tetap bisa lanjut, ya, that's the part of process yang, lu harus jalanin gitu ya gak sih Gwen, kayak, lu harus accept gitu, kayak, lu gak bisa selalu ada di posisi yang lean itu, karena, kalau enggak, lu bakal ya gitu, lu bakal gak bisa makan, lu gak bisa punya flexibility, nantinya lu bakal binge gitu, kayak aku juga pernah dimana kayak, bahkan misalnya, waktu itu aku udah di stage, harus makan cuma 1200 kalori ya, kayak bahkan, gue ngorbanin whey protein gue, karena gue mau makan pisang dua, lu bayangin deh, kayak mau makan pisang dua aja tuh gak bisa gitu loh, karena slot lainnya tuh buat makanan yang lain kan, kayak biar gue bisa makan pisang dua, gue harus tuker tuh whey protein gue, itu kayak, gue kayak inget-inget lagi, ironi juga ya gue gitu, jadi emang harus punya keberanian, dan bernamai dulu sama diri sendiri, kayak, oh gak apa-apa kok, berat gue barang naik gitu, tapi ya bukan dinaik-naikin, dibablas-bablasin ya gitu, tapi misalnya naikin, karena kita tahu, itu akan membawa, kebaikan selanjutnya untuk tubuh kita, gitu, dan bernamai dulu. Oke, gila ya. Ternyata ada tadi enggak ada suara. Tidak, aku udah ngomong panjang lebar. Gila, aku yang ever. Guys, oke, ulang. Tadi sama Rachel, Rachel apa-mana? Oke, iya, bener. Oke, jadi ya guys, aku cuma mau curhat sedikit aja. Rachel, aku sama Rachel juga pernah, apa, liat, bukan liat sendiri sih. Aku pernah ceritain ke Rachel juga, dan she sees that ada somebody, this girl, dia DM aku, dia cuma makan kayak, dikit banget ya, Rachel, 200 kalori kali sehari. Cuma makan putih telur. Kelur putih ya, apa ya? Kelur putih, cuman kayak oatmeal pun nggak berani. Kayak gitu-gitu loh. dan itu bener-bener, it breaks my heart sih. Karena, karena ya, either dia bener-bener karena diejek orang, atau keluarga sendiri seperti apa gitu, treat dia, sehingga dia nggak bisa nerima how she looks gitu ya. Akhirnya membuat, I believe it's not only one lah. Ada orang-orang juga yang pernah mengalami proses itu, atau sedang di sana. Aku cuma mau bilang, you're not alone, that's first. Second, di sini aku sama Rachel, this is the reason why we wanna share, apa yang kita tahu, well, ya, even though this is very little, atau nggak, banyak yang perlu dikoreksi pun, ya, kalian boleh belajar lah, gitu, ya, sedikit demi sedikit. Coba di-play ulang aja videonya, kenapa, kamu penting banget hidup sehat, kenapa penting banget yang namanya diet yang benar, kenapa penting banget berani lifting weights, dan juga enjoy your life. Karena, guys, kayak, apa ya, kalau kamu udah tahu fakta-faktanya kebenaran itu, kamu udah bisa berdamai dengan fakta yang ada, kamu jadi ketika berat itu naik atau nggak turun, atau nggak berat itu kamu, apa ya, kamu udah lama diet, dan kamu harus benerin, kamu mau nggak mau, advice-nya adalah kamu harus makan, kamu jadi berani gitu loh, karena because you know, ini nggak semata-mata untuk apa yang terlihat di depan mata doang, gitu loh. Tapi kamu udah berdamai, kamu udah tahu your self-worth gitu ya, kamu menjalankannya ini, jadi ketika kamu mau naikin metabolisme kamu lagi dengan makan, kamu lebih bisa legowo gitu, ketika berat di timbangan itu naik. Karena di timbangan itu, emang kayak, mungkin, ya every girl, kayak mostly bakal melewati masa, dimana timbangan itu is their biggest, their biggest enemy, tapi coba berdamailah dengan, apa pribadi kita dulu gitu ya, dengan gambar diri kita, nanti di situ kamu baru tahu, bahwa timbangan itu hanyalah matrix pengukur, tapi bukan yang men-divine siapa kamu gitu ya. Nanti dari situ, kalau aku boleh saranin, kalau kamu lagi butuh naikin metabolisme, coba timbangan kamu kesampingan dulu sih. Bener, bener, bener. Sambil kamu proses healing, coba beraniin untuk gak sentuh timbangan dulu, for some time, dan kamu heal, baru kamu coba berani ngimbang, tapi makan, makan. Karena itu yang terpenting, benerin dulu metabolisme kamu gitu ya. Karena your life is more than just your weight gitu, kayak, gila banget kalau misalnya word kita tuh cuma di sebatas itu, tapi weight memang membantu kita juga untuk bisa lebih baik lagi gitu. Untuk ngeliat jadi terukur, terukur apakah kita seberapa berprogres gitu. Tapi it's not everything gitu. It's something, but it's not everything. Sebenarnya it's, this thing juga, apa ya, yang lagi aku jalanin sih gue yang kayak, di masa transisi, kemento aku juga sempat, mensnya tuh gak teratur, bahkan gak mensnya bulan lalu. Jadi aku sempat evaluasi kayak, oh shit, apakah emang, ya maksudnya walaupun aku tuh udah kalori deficit dengan cara yang bener gitu loh. Kayak dengan cara yang bener aja tuh tetap terjadi loh, kayak, this is a balance in hormone regulation gitu. Mungkin dari sisi aktivitas juga kan, jadi kayak makin banyak, terus makannya kurang. Jadi sekarang aku juga, lagi pelan-pelan nih, balik ke maintenance, ada hari-hari dimana kayak, aduh kenapa sih berat gue kayak gini gitu. Tapi yang kamu bilang bener sih, kayak someday, if I fail, I don't want to wait, ya udah, aku simply kayak, udahlah gak usah timbang, kayak emang timbangan itu sedetermin apa buat hidup gue gitu. Kayak, my value doesn't depend on my weight gitu. Gitu sih. Dan kayak aku lebih fokus yang kayak, ya yang penting gue masih bisa latihan, latihan gue kayak enak, kayak kan bisa angkat beban lebih banyak. Gue happy, gue bisa lebih jalanin gitu. Jadi kayak pelan-pelan fokus, shifting, shiftingnya fokus. Dan satu katanya yang dibilang sama coach Alexander, yaitu aku sempatnya di Instagram, dia bilang kayak, your life itu gak selamanya harus kalori defisit loh. Kayak, you can have new goal ya, Chow. you can have new goal gitu. Bener-bener, itu salah satu yang membantu juga. Jadi kayak goal aku sekarang, ya pelan-pelan maintenance, mungkin ada hari-hari dimana kayak egois, mau kayak, eh gue mau kurus lagi, pingin kalori defisit. Cuma kayak, yuk sabar yuk, ya kan, perbaiki dulu, sampai balik lagi ke normal, udah adaptasi lagi. Nanti tiga bulan lagi, empat bulan lagi, mungkin when your body is ready, kayak metabolisme lo udah speed up lebih normal lagi, you can have your time untuk bisa cut lagi gitu. Bener, setuju. Itu sih, makanya you need to know the truth, because the truth will set you free. Aku percaya banget. Kayak, apapun lah di dalam hidup, kalau kamu tahu the truth of your worth, you know the truth, behind the science of diet, ya it will set you free gitu, daripada pengertian-pengertian yang salah. Nggak perlu worry ya. Nggak perlu worry, even though like, there's a lot of diet konsep, yang munculin lagi, harus diet ala-ala orang Korea, makan di bawah berapa kalor, 500 kalori, hanya 500 kalori per hari gitu, kayak, you know the truth gitu. Tadi aku juga baru ngomel gitu ke Leo, wah kita banyak banget nih, makan high tea, oh gendut nggak sih? Terus dia bilang, ya gendut, ya dietnya lagi orang emang, nggak kemana-mana nggak sih, itu hal itu ya tinggal dilakuin aja gitu. Bener. Bener-bener. Mantap. Nggak kemana-mana kok guys. Bener-bener. Kalau kita work out tiap hari, tapi kebutuhan protein tidak tercapai, apakah otot masih bisa terbentuk? Dari Firda. Bisa nggak kak? Nggak sih. Sebenarnya tergantung lagi, kalian lagi di state apa gitu kan, maintenance, surplus, atau deficit. Kalau misalnya di deficit, udah pasti jawabannya nggak. Even dengan protein tercukupi aja, masih ada risk of muscle loss gitu, karena emang itu cara tubuh bekerjanya gitu kan. Tapi makanya, kenapa kita harus maintain our daily protein intake, kalau misalnya maintenance, kalian bisa mulai dari 1,8 gram sampai 2 gram per kilogram berat badan. Tapi kalau misalnya deficit, aku saranin mulai dari 2 sampai 2,2 gram per kilogram berat badan. Jadi misalnya kalau aku sekarang 63, berarti aku sehari harus goal at least banget 126 gram protein. Gitu. Jadi jawabannya, karena tetap harus proteinnya harus tercukupi. Oke. Kenapa tuh kak, kalau misalkan calorie deficit, butuh ke proteinnya lebih banyak? Jadi kan kalau misalnya dalam proses calorie deficit itu, energi yang diambil itu nggak cuma dari fat doang gitu. Tapi ternyata banyak jaringan-jaringan, tisu, dan jaringan-jaringan lain itu, jaringan berupa otot, itu juga di-breakdown during this process of fat loss. Jadi makanya kita butuh protein, dimana sebagai bahan baku pembentukan si otot-otot itu. Dan bahan baku untuk mereparasi otot-otot itu. Jadi dia bisa menyokong dan mempertahankan otot kita lah gitu intinya. Jadi jangan sampai. Jadi intinya, dengan kita calorie deficit, kita mau minim banget fat loss-nya. Seperti kamu bilang ya, Cel ya. Jadi kayak, ibarat tanda kutip menipu tubuh, sebenarnya kayak, eh, you're not changing kok gitu ya. Tapi sebenarnya, kayak sedang diubah gitu, dengan kita gitu. Iya, benar. Oke. Terus pertanyaan, lose weight nih kak, dari 7-5 jadi 4-8. Wow. Tapi kenapa betis gak kecilan? Dulu cuma workout treadmill 30 menit, sama kurangin nasi. Ada tips gak? Pertama guys, ini gak bisa milih ya tadi ya. Arce udah bilang, fat distribution itu kita gak bisa milih. Tapi coba di, paling dilatih di weight training gitu. Kayak misalkan latihan-latihan untuk, betis gitu yang, isolation di betis gitu ya. coba aja sih, menurut aku kayak, aku, aku juga punya betis yang, lebih gede dibanding choice-nya pada normalnya. I don't know, because it's genetics, or aku dulu main futsal, jadi ada efeknya. Tetapi, aku gak fokusin disana, hanya gitu ya. Tapi aku weight training segala macem, tapi I can see that, it is getting better. Gitu loh. Gitu loh. Jadi kayak, ya, coba aja weight training. Oke. Cel, menurut kita, berapa berat badan cewek ideal? Waduh, berat nih pertanyaannya. Apa ya, menurut gue ya ideal, tergantung loh, kayak body, body goal everyone tuh beda-beda. Mungkin buat orang, body goal orang-orang tuh, Jenny Blackpink ya kan. Body goal menurut Rachel itu, Chrissy Cella. Kalau aku suka Chrissy Cella. Dia kayak, very tone gitu. Definitionnya kelihatan. Beda-beda loh tiap orang, jadi gak bisa pukul rata. Ya gue nah. Udah sama, kayak, selain pertama kamu define your body goal, what do you mean by your body goal, you need to know why. Why dulu ya, gitu. Gak cuma kayak, gue mau jadi Jenny Blackpink, iya boleh, tapi apakah kamu memang mau menjadi artis seperti dia, gitu ya, silahkan jika kamu ingin menjadi masuk, ke YG Entertainment, gitu loh, Tapi kalau hanya, cuma sekedar, agar, oh ternyata, biar dipuji sama teman sekolah, gitu. Ya udah, coba dilihat lagi, boleh sih kalau itu memang tujuan utama, gitu, daripada hidup kamu, misalkan, atau tujuan besar, gitu, goal besar kamu ya. Karena itu akan menentukan, apa yang akan kamu lakukan, guys, gitu ya. Dan resiko-resiko yang ada, gitu, percayalah, gitu. Menjadi Jenny Blackpink pun, dia pasti tahu, dia harus menjaga tubuh dia, dan ada resiko, atau enggak, hal-hal yang dia perlu singkirkan, dari hidup dia. Gitu ya, itu yang perlu kamu tahu. Kedua, kalau misalkan ngomongin berat badan, berat badan tuh, gak cuma semata-mata, angka, tapi, kamu bisa lihat secara fisik juga, ada orang yang beratnya, 50 dia dulu, 50 dia sekarang, tapi dia punya body recomposition, atau yang dulunya fat, jadi berubah, jadi muscle, akhirnya, bentuknya beda. Loh, ini mana pasti turun, 10 kilo nih, padahal, beratnya gak turun. Hanya, adanya perubahan, komposisi tubuh. Gitu, jadi, berat, tidak menjadi satu-satunya, ukuran. Tolong ukur ya? Iya. Apa katun, atau tidak anda? Udah. Oke. Latihan ngebuntuk muscle, untuk perempuan, tanpa alat gym. Ada nih Kak, dua pertanyaan kayak gini nih. Orang gak ngancengin otot, di rumah. Pokoknya, ngebuntuk muscle lah, buat perempuan, tapi gak usah pakai gym. Sebenarnya sih, menurut aku, kan, in order to stimulate our muscle growth, kita perlu namanya resisten, atau tekanan gitu ya. Semakin banyak tekanan yang kita bisa kasih, untuk otot kita bisa lawan, itu semakin stimulusnya makin besar. Jadi sebenarnya kalau misalnya, awal-awal, kita pakai body weight, itu kan stimulus juga tuh, Gwen, awal-awal tuh gak terbiasa tuh, sama stimulus itu. Ya mungkin, itu bisa stimulus our muscle growth, tapi lagi-lagi kita tahu, badan kita tuh pintar. Yang nantinya, menurut yang tadinya, body weight berat banget, nanti tuh jadi gak berat. Dan di saat gak berat itu, ketika kita gak naik lagi, gak kita kasih stimulus yang lebih besar lagi, itu ya, kita bakal stagnan di situ-situ aja gitu. Makanya kenapa salah satu kunci, dari pembentukan muscle itu adalah, progressive overload. Nah itu jujur, emang susah banget, kalau gak dilakuin di gym. Apa sih progressive overload? Ya jadi progressive overload itu, kayak, lu mau kasih constant, constant pressure, constant stress, constant tension to your muscle, tapi, terus naik gitu loh. Iya, kenaikan perlahan-lahan, ada kenaikan. Ya, jadi gak cuma di satu titik doang, tapi jujur itu susah, kalau gak ada alat gym. Karena ya, kan kita gak punya banyak opsi ya, opsi ya, dari beratnya gitu. Keplexer. Bener, bener. Makanya teman-teman, kalau orang kayak, ngapain sih lu badan udah segitu, masih aja ke gym gitu ya. Nah makanya guys, ini tuh, namanya diet, fitness, lifestyle ini, itu tuh gak ada ujungnya. Pokoknya sampai, kita masuk ke 2x3, itu lu yang kubur, baru selesai. Gitu ya. Jadi, oke kenapa orang udah, orang bilang, udah tahun banget, ngapain sih masih kayak gitu. Pertama, dia untuk maintain itu. Kedua, dia masih, dia tuh udah terbiasa di wait segini, kalau dia kagak naikin, kagak berkembang gitu. Ini sama kayak hidup ya, sama kayak hidup loh, Cal, kalau bikin-pikir ya. Tadi dibilang, if you have no pressure, you are not, you don't grow gitu loh, keluar dari cangkangnya. Sama, makanya kenapa kalau orang tuh, kita tuh harus admit bahwa, kita naik tuh level, perlahan-lahan, satu demi satu. Karena kalau kita, contoh, kamu belum pernah angkat beban, mau ego, pokoknya gue langsung angkat 10 kilo, 10-10 untuk kayak, ini apa sih, apa sih, press ya, overhead press gitu. Oke, ya coba aja gitu. Ada juga Pak Cidera, segala macam. Sama, kayak hidup juga ya. Kita kadang ngeliat, kita maunya lompat langsung, ke posisi mana gitu. Langsung dikenal orang, sedemikian, sejadi CEO. Tapi kita gak pernah ngerasain, yang dibawahnya gimana, ngejalanin operasional gimana. Ya, bersiaplah untuk, tanda kutip, sorry gitu, kejatuhan gitu. Karena gak ada yang instan gitu, dalam hidup. Sama lah kayak, diet kayak gini juga. Kayak hidup tuh sebenernya konsepnya, sama ya. Proses sih. Semuanya, semuanya tuh lo butuh proses. Dan, kayak, nanti lo udah makin gede pun, lo pasti ada tantangan baru lagi gitu, Cel. Makanya, orang kalau, kayak orang pinter, kayak, aku pernah denger mau di Ayunda, kenapa sih lo membelajar terus? Justru karena dia gak pernah ngerasa dia pinter, makanya dia mau belajar. Sama gini loh, karena kita gak pernah ngerasa bahwa, kita tuh, apa ya, terpinter, atau terhebat, terkuat, makanya kita terus selalu mau ngelatih gitu, selalu mau belajar. Benar sih. Gitu. Oke. Gila guys, ini memang lama ya. Wuh, mantap. belum mau setelah sebelah sih, mantap. Ada gak cara tau tubuh kita lean, apa belum selain yang nampak di luar, otot? Tes baju sih ya, Cel? Iya, baju sih mungkin. Baju bisa kayak lebih kendor gitu, atau kayak, dari kaca sih ya gue, Iya, iya. Pasti kelihatan. Gak harus yang kayak langsung, ada otot gimana gitu. Enggak, enggak. Gitu. Kayak lebih singsat gitu. Iya, iya. Tapi kalau jujur ya, jujur ya kalau leanness, harus lihat dari luar sih. Iya gak sih? Benar, benar. Iya. Tidak ada kacaan equal strength gitu, beda kalau misalnya lo mau performance, itu beda lagi. Itu lo bisa lihat di performance-nya, bisa. Tapi kalau leanness, ya dari luar sih. Iya, dari foto, dari baju gitu. Betul, setuju. Oke. Bisa berapa lagi nih? Work, dikit lagi. empat lah sama ada tadi, pertanyaan di YouTube. Terakhir lah ya. Workout YouTube rekomendasi buat pemula. Aku ada promosiin lagi. Aku ada rekomendasiin kayak blogilates, Pamela Riff, terus kayak pop sugar. Itu aku ada buat di YouTube aku sih. Kamu langsung ke channelnya aja. Ada kayak top 10, my most favorite workout. Terusnya kayak aku pernah cobain misalnya si Chloe Ting punya. Kayak gimana? Pamela Riff gimana? Menurut aku gimana? Aku komenin. Kamu langsung cek aja. Ya di playlist aku juga masukin kok. Kayak misalkan tentang health and well-being, itu boleh dibuka. Langsung aja ke channelnya Gwen. Soalnya si Rachel tuh, kalau Rachel udah awal demennya angkat beban guys. Kalau aku tuh dulu mulai dari rumah. Jadi aku pernah buat review-review tentang orang-orang itu. Waduh dari lockdown ya Gwen? Iya. Oke. Udah defisit kalori, Kak. Tapi berat-beratnya belum turun. What do you think? Udah di 1.200. 1.200. 1.200. Ini di YouTube ya pertanyaannya? Enggak. Kita punya sheets. Oh, oke. Kalori defisit but no result. Why? Menurut aku mungkin coba lagi ya dievaluasi gitu. Dari perhitungannya atau tipe makanannya. Biasanya kalau misalnya tipe makarannya tiap hari beda, itu bisa jadi salah satu utama. Jadi komentar aku kalau misalnya kalian kalori defisit, seusaha mungkin meal timing sama variasi makanan itu jangan jauh-jauh gitu. Karena lo mau estimasinya, biar lo jam lapernya tuh sama, kayak terus juga pilihan makanannya sama. Jadi itu trackingnya tuh gak jauh berbeda gitu kan. Itu coba dievaluasi lagi. Terus juga bisa dari activity levelnya gitu. Atau kalau misalnya udah belum turun-turun, berarti ya simply sebenarnya jawabannya ya lo belum kalori defisit aja sih intinya. Mungkin dari makanannya, atau dari pengeluaran activity-nya gitu. Atau udah di satu state dimana kayak tubuh kamu tuh udah terlalu lama nge-deficit sampai dia udah gak mau ngembakkan lemak lagi gitu ya gue, Nia? Oh iya, gak ada satu jawaban pasti sih untuk pertanyaan dari kamu. Jadi yang harus kamu trial, dari tadi beberapa opsi yang dikasih sama kita, itu apa sih yang mungkin kamu, oh kayaknya hipotesa pertama aku kayaknya ini deh. Terus kamu coba cari tau gitu. Makanya ini ya guys ya, kenapa penting kalau mulai gak lihat riset, kalau kamu punya data, kita bisa ada create hypothesis, terus kamu bisa cek itu tujuannya. Kayak kalian ngerjain data gitu loh guys, kayak ngerjain tugas, atau ngerjain nanti kalian kerja pun gitu ya, kalau misalnya udah kerja atau belum. Penting, iya pasti kayak datanya mana? Coba dilihat, kita lihat ya. Ini salesnya kenapa turun? Oh kesalahannya dimana gitu. Data tuh kalau orang-orang sekarang is everything. Bener. Kak, bantuin aku dong biar bisa cepet naik berat badan. Oh kayak iya, ini ada pertanyaan juga sih tadi, tentang ini. Gimana tuh kalau berat badan mau naik, tapi sehat ya, Chell? Oh nah, ini juga naik berat badan ya. Sebenernya aku juga belajar banyak dari pacar aku sih, dia juga dulu pernah, kalau cowok-cowok kan biasanya mau gaining. Sebenernya sama kayak kalori deficit, kalau misalnya mau naikin berat badan, kalori surplus. Banyak orang yang bilang kayak, kenapa ya gue udah makan banyak, tapi gue nggak naik-naik nih berat badannya. Itu sama aja kayak orang mau diet, tapi kok gue nggak kurus-kurus ya, padahal dia tuh nggak sadar apa yang dia makan. Jadi, coba mulai dari pencatatan. Sebenernya sehari-hari tuh kamu makannya apa? Kayak dengan kamu catat dan aware apa yang kamu makan, baru kamu bisa tahu, oh ternyata gue tuh selama ini masih under eating. Dari itu baru kamu bisa mulai start untuk set up kalori kamu, terus mau naikin berapa, dan mau makan apa. Dan yang paling penting ya itu tadi, harus dilakuin secara konsisten. Lakuin dulu selama satu bulan, dan kamu lihat, oh ternyata ada progresnya segini. Kayak gitu. Baru bisa kamu lihat. Dan emang naik berat badannya tuh juga susah loh Gwen. Kita kan sekarang, kita doyan makan nih Gwen, tapi buat some people, misalnya mau naikin berat badannya tuh susah banget gitu. Karena harus dipaksa makan gitu. Susah juga gitu. Jadi beneran tips, triknya sih kurang lebih sama aja. Sama kalau deficit, cuman ya jumlah makanannya aja harus banyak. Cuman lebih tips kayak ke trackingnya, awareness itu sama. Dan tipsnya mungkin nambahin di cemilan yang high calories, tapi nutritious. Contoh, kacang-kacangan itu tinggi loh. Kayak cashew, terus kayak almond. Kamu makan aja satu aja, kayak satu biji, tujuh kalorian. Itu aja kalau kamu consistently, ya udah sesekali kayak pagi, abis between sebelum makan besar, kamu makan nyemil, sebelum makan lagi, kamu nyemil lagi kayak gitu, kayak nyemil yang sehat. Menurut aku, itu will add up to your, ini sih, will give you more ease lah untuk naikin berat badan. Oke, I think last dari kita punya question box, sama nanti ada di komen satu, mau nanya, bahwa aku baru mulai work out, setelah berapa minggu gak work out, tapi badanku rasanya pegel-pegel banget ya, padahal udah stretching bener-bener. Menurut aku sih, itu wajar. Itu biasanya kita sebut sebagai DOMS, itu namanya delay onset muscle soreness, dimana ya, ketika tubuh kita udah gak ada, terbiasa dengan stimulus, pas diberi stimulus lagi, ya itu bakal bikin, pegel-pegel. Karena biasanya kalau misalnya otot kita, kalau misalnya, kalau mau tau dari biologi seluruh levelnya, otot kita ketika diproses itu, dan dikasih tekanan, dia bakal mengeluarkan laktat. Nah, itu yang bikin biasanya itu pegel-pegel. Jadi, menurut aku sih itu wajar-wajar aja, kamu tetep aja keep going, dengan work out-nya, dan nanti bakal diadaptasi, lama-lama bakal hilang kok. Tetep aja, udah bener di stretching, dan tetep keep going aja sih, menurut aku. Asal, tiba-tiba dilihat ya, misalnya jangan sampai cedera. Iya, setuju. Gerakannya juga tepat gitu ya. Oke, saya pikir, satu pertanyaan terakhir di komen, karena kita udah, 2,5 jam, ini adalah hidup saya yang paling lama. Oke. Nyaman. Karena teman sendiri ya guys, jadi ngobrol juga bawel. Oke, kayak ini berarti kita tuh lagi curhatan berdua aja sih. Cuman ditambahin sama kalian. Si, better work out itu dari Candice ya, di pagi, siang, malam, atau sore hari, ada yang bilang work out di malam, bisa paru-paru basah, tapi ada juga yang tetep work out di malam, gimana tuh? Waduh, jujur aku, selama aku di FK, gak pernah sih belajar, olahraga dapat menyebabkan paru-paru basah, gitu. Dan paru-paru basah, kalau di terms anak FK itu, suatu penyakit ya. Kayaknya itu enggak sih, itu kayak menurut aku mitos sih. Tapi kalau work out timing gitu, ada enggak? Oh, work out timing. Enggak sih, itu menurut aku lebih ke preferensi masing-masing aja. Cuman ada yang bilang, biasanya kalau work out malam hari, kan heart rate kita pumping ya, Gwen, naik banget ya. Ada yang bilang itu jadi agak susah tidur, lebih kayak, apa ya, lebih kayak aware, kayak gitu-gitu. Lebih kayak, terlihatnya gitu sih. Tapi kalau misalnya paru-paru basah itu enggak. Semuanya itu lebih ke, sesuaiin aja ke preferensi kalian masing-masing, rutin, jadwal, dan kemampuan masing-masing. Iya. Kayak kalau buat aku kayak Rachel, kalau dia misalkan ada praktek pagi-pagi, ada koas gitu, ya dia mau gak mau, harus pindahin jadwalnya, either ke siang atau sore. Kalau aku karena jadwalnya terus-menerus, ya kayak kerja gitu ya, misalnya mau jam sembilan, ya aku mau gak mau, I prefer untuk work out before nine. gitu, jadi disesuaikan aja, sesuai dengan kamu punya role gitu, dalam pekerjaan, kuliah, atau enggak, your preferences sih. Beb, aku pernah, di trial aja. Aku pernah, aku pernah denger kata-kata Chrissy Chala, dia bilang kayak, jangan sampai fitness yang rule out your life gitu loh. Justru kayak, lu yang rule out fitness gitu. Jadi kayak, bukan kita yang kayak, gimana ya, mengorbankan segalanya, tapi kita yang atur. kita yang atur fitness, supaya adjust sama jadwal kita. Benar, benar. Apalagi ini, ini ya guys, dengan konteks kita adalah, general people, which I mean, we're not athlete gitu ya. Karena kan kalau athlete ya, fitness is your work as well, jadi, your life adalah, ya kamu ngerjain itu, terus-menerus gitu kan ya. Tapi kalau untuk kita, in general, with the context of general people, justru fitness itu yang harusnya support our activities, justru makin, malah kerja kita makin bagus, karena bisa lebih konsen, karena kita makan dengan baik, dan berolahraga dengan teratur juga aktif, sehingga kita performanya lebih bagus, ketika di pekerjaan, di sekolah, di kuliah, gitu kan. Jadi lebih yang support you gitu, instead of, itu yang malah membuat kamu pusing, sehingga you left behind your responsibility, gitu ya Cal. Yes. Gitu. So I think that's, all for now. Semoga bisa, 2 and a half hours. Oh bang. Aku juga gak nyeket sih guys, I thought, yang di materi juga singkat, terus kita sama di Q&A, but it seems like, there's a lot of things to talk about, dan, semoga guys, PPT kita juga, cukup unyu. Cukup unyu. kayak enak dilihat, dimengerti, kita juga cukup, decent untuk dilihat, nanti mau. maafin ya. Ya, backgroundnya juga udah lucu ya guys sih ya, kita ya, we've tried our best lah, untuk coba deliver ini, dengan knowledge, dan experience kita. Sorry, jika ada salah, sorry kayak gitu matanya, sorry jika ada salah kata, atau enggak, ilmu yang, kita mungkin sampaikannya kurang tepat, teorinya atau seperti apa, karena aku sama Rachel, juga masih harus banyak belajar, dan kalau ada input, atau enggak ekspert, jika Anda menonton ini, suatu hari nanti, boleh di komen saja, atau di deliver ke kita, kalau ada yang perlu di koreksi, ya pokoknya, kita coba sampaikan, apa yang berfungsi untuk kita, dan apa yang kita tahu, dan apa yang kita lakukan, tapi kita sangat terbuka, untuk belajar, gitu ya, dan untuk feedback, gitu. Dan apapun yang kalian dengar, dari kita, atau dari sumber manapun, di internet, kayak cari tahu dulu, kebenarannya. Ya. Coba terus belajar. Ui protein itu steroid ya. Iya. Nah, itu ya guys, kayak, even like normal people, tetap butuh, kayak, even if you want ui protein, walaupun kamu bukan kayak nge-gym gitu, tapi lebih kayak, kerja siap hari, kayak, atau nge-work, atau gimana, ui-work artnya cuma jangan kaki, you still need protein, itu contoh-contohnya. Jadi, advice aku sama, dari Rachel, dan aku sih, kalau kita sih, suka follow orang-orang yang expert, di bidangnya, tentang health, biar kita juga makin belajar, karena we need to refresh our knowledge juga, semakin berkembang, gitu ya. Mungkin Rachel, ada yang mau ditambah sebelum ditutup? Ya, itu aja sih, menurut aku kayak, dari semua yang kita udah jelasin tadi itu, sebenarnya emang, kesannya komplikatif banget, cuman, yang penting, kalau misalnya kamu tahu, udah tahu motivasinya baik, untuk badan kamu, dan kamu untuk start implement, sedikit aja improvement, setiap harinya, kamu pasti bisa mencapainya. Jadi, kayak dari semangat-semangat kecil itu, yang kamu pupuk pelan-pelan, nanti rama-ramanya kayak, eh, gue penasaran ya, eh, ini kenapa ya, eh, ini kenapa ya, along the way, semuanya itu akan skumulasi, dan kamu bakal nemu, sweet spot kamu nantinya. Betul. Semangat, jangan underestimate diri sendiri, itu juga penting ya, pokoknya kalian pasti bisa guys, oke? Iya, setuju. Pokoknya kalau ya, maksudnya jalanin itu, dengan, always think that, ini tuh, a lifetime investment, dan itu selamanya. Jadi, kamu juga gak bakal jalaninnya, yoyo gitu loh, kayak, kadang on, kadang off, ada yang nanya tadi, ternyata aku skip, cuma kadang on, kadang off, tapi kalau kamu tahu, bahwa ini selamanya, dan kamu adalah, mencari, suatu yang works for you, kamu bakal terus constantly, going gitu loh, because you know, kalau misalkan ya, ini tuh selamanya, dan aku jalanin ini, dengan bahagia, bukan aku gak boleh makan, semua yang aku mau, cuma aku bisa lebih, wise aja dalam memilih, mana yang aku boleh makan lebih banyak, mana sih yang lebih baik, aku makan lebih sedikit, jadinya, kamu diet kamu pun, gak yoyo gitu, ya, jadi terus-terusan konsisten, karena, aku yakin, kayak kita disini juga, semuanya bisa, gitu ya, pokoknya, ikutin aja, tadi tips-tipsnya, itu sih berhasil di kita, jadi semoga berhasil juga di kalian, oke, once again, thank you banget, juga Rachel, udah mau ngobrol-ngobrol, bareng aku hari ini, tentang, eat, lift, and live, pokoknya, tentang basic diet, gitu ya, tentang exercising, dan gimana, enjoying, semoga ya, kita berharap, apa yang kita sharing-in, juga bisa berguna ya, Cal, dan semoga lain kali, kalau ada pertanyaan-pertanyaan di DM, kita bisa langsung kayak, yaudah, boleh di refer ke sini, biar, dapat wholesome, of everything that we share, gitu ya, dan, ya, apologies juga, jika ada salah kata, dan kalau aku sama Rachel, suka keskip, kalau ada DM, atau apa, karena, banyak yang nanyain, hal pertanyaan yang sama, jadi semoga, live ini bisa menjawab, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini, terbengkalai, iya betul, so once again, thank you so much, and thank you so much everyone, yang masih stay, sampai sekarang, semoga berguna, dan see you next time, bye-bye, bye-bye,